Pendekar sejati jilid 6. Dari sini kelok yang hanya makan waktu 5-6 hari saja, pergi datang juga tidak lebih setengah bulan, kata Kong Sanbok. Kiong Kim Hun menjadi girang, katanya, tapi engkau sudah banyak membantu aku, mana boleh engkau menghadapi bahaya lagi? Penagamu belum pulih, tidakkah terlebih bahaya menempur gembong iblis itu? Ya, aku pun menyadari bukan tandingan iblis tua itu sekalipun bergabung dengan honto aku, tapi demi membela kawan, terpaksa tak dapat pikirkan sebanyak itu. Bagus, memang orang Kiong Kim Hun paling mengutamakan setia kawan. Jika engkau bertekad membela kawan, masakah aku tidak boleh berbuat hal yang sama? Bukankah kawanmu berarti kawanku pula? Diam-diam Kiong Kim Hun bergerang dan merasa malu diri pula, pikirnya, dia anggap aku sebagai kawan, tak taunya aku justru hendak membatalkan pertunanganku dengan dia. Maka dengan tertawa ia pun menerima maksud baik Kong Sanbok serta mengecapkan terima kasih. Kong Sanbok memperingatkan dia bila menghadapi jalanan yang terjal dan licin di jalan pegunungan itu sehingga Kiong Kim Hun terhindar dari bahaya jatuh tergelincir. Sudah tentu sikap Kong Sanbok yang simpatik itu menimbulkan rasa bimbang pada Kiong Kim Hun. Pikirnya, kawan yang simpatik seperti dia sungguh sukar dicari. Andai kata aku tidak bertemu lebih dulu dengan honto aku, bisa jadi aku pun akan suka padanya. Hanya sayang, meski ilmu silatnya tinggi, tapi kurang romantis. Untuk menjadi sahabat memang baik, tapi jika kau harus hidup bersama dia untuk selamanya, maka aku pun lebih suka memilih honto aku. Kalau Kiong Kim Hun tenggelam dalam lamunannya sendiri, Kong Sanbok ternyata acuh-ta'acuh dan tidak mengajak bicara padanya. Sementara itu hari sudah dekat maghrib, dari napas orang dapatlah Kong Sanbok mengetahui kawannya itu sudah lelah, katanya kemudian, di depan sana ada suatu kota kecil, marilah kita mengasuh di sana, besok saja melanjutkan perjalanan. Kiong Kim Hun menjadi serba susah menghadapi bermalam bersama Kong Sanbok mengingat dirinya adalah seorang perempuan. Setiba di kota kecil itu dan mendapatkan sebuah hotel, baru saja Kong Sanbok minta disediakan sebuah kamar, tiba-tiba Kiong Kim Hun menyela dan minta disediakan dua buah kamar. Kong Sanbok tercengang memandangi seng kawan. Maka dengan tertawa Kiong Kim Hun lantas menerangkan, aku sudah biasa tidur satu kamar sendirian, karena itu biarlah kita masing-masing berdiam satu kamar saja agar tidak saling mengganggu. Care ini rupanya dia jiplak dari Han P.W. Eng yang menolak bersatu kamar dengan dia tempoh hari. Meski tidak bersatu kamar, tapi waktu makan toh harus bersama. Begitulah waktu makan malam, Kiong Kim Hun pesan beberapa macam daharan ke kamarnya untuk bersantap bersama Kong Sanbok. Sesudah sama-sama minum beberapa cawan arak, Kong Sanbok melihat Kiong Kim Hun mengerut kening, dengan tertawa ia bertanya, Kiong Heng, apakah kau merasa daharan ini kurang lezat? Lezat sekali, jawab Kiong Kim Hun dengan tertawa. Jauh lebih enak daripada masakan di restoran Gichiaulau tempoh hari. Ah, Kiong Heng suka bergurau, daharan dusun begini mana dapat menandingi masakan restoran Gichiaulau yang termasyur itu ujar Kong Sanbok setelah melenggong sejenak. Kembali Kiong Kim Hun mengerut kening, ia pikir kalau kanto aku tentu tidak segoblok dia ini. Terdengar Kong Sanbok bertanya pula, sebenarnya Kiong Heng sedang memikirkan apa? Ya, aku sedang teringat kepada sesuatu dan merasa heran, kata Kim Hun. Soal apa? Dapatkah katakan padaku? Tanya Kong Sanbok. Aku heran, ayahku jarang datang ke Tiong Goan sini, entah dari mana iblis tua Cukiu Bok itu kenal nama. Ayahku jawab Kiong Kim Hun. Ia sengaja mencoba apakah Kong Sanbok benar-benar tidak tahu hal ihwal pertunangan mereka sejak masih di dalam kandungan perut ibu masing-masing. Kong Sanbok bergelak tertawa, katanya, kenapa mesti heran? Ayahmu adalah tokoh silat ternama dan termasyur, orang-orang macam Cok Tai Peng saja tahu, apalagi gembong iblis seperti Cukiu Bok. Kiong Kim Hun menjadi kecewa, tapi juga senang. Nyata dari jawaban itu jelas Kong Sanbok memang tidak tahu hubungan pertunangan mereka itu. Maka ia pun pura-pura berlagak menyadari apa yang dikatakan Kong Sanbok. Ia ikut terbahak-bahak dan bertanya, Ha, ha, dasar aku memang bodoh, masakah hal begini saja tak bisa berpikir? Engkau benar-benar pintar, Kong Sun To aku. Tapi di dalam hati diam-diam ia menertawakan Kong Sanbok adalah orang tolol, masakah sedikit pun tidak curiga terhadap pertanyaannya tadi. Pengah mereka bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar suara roda kereta yang berhenti di pekarangan hotel itu. Pengurus hotel berlari-lari keluar menyambut tamu. Saat itu sudah dekat tengah malam, tapi cahaya bulan sangat terang, pengurus hotel itu membawa lentera pula, sedangkan jendela kamar Kiong Kim Hun menghadap pekarangan, maka keadaan di luar dapat dilihatnya dengan jelas. Pertama-tama yang menarik perhatian adalah kereta yang megah itu, samar-samar kelihatan penumpangnya adalah seorang lelaki dan seorang perempuan. Saat itu kereta baru saja berhenti dan kedua penumpang itu belum turun. Sungguh kereta yang sangat indah, penumpangnya kalau bukan kaya tentu adalah orang berpangkat, puji Kiong Kim Hun. Keretanya masih belum apa-apa, coba perhatikan keempat ekor keledai penarik kereta itu, kata Kong Sanbok. Keempat ekor keledai kewahu itu berkaki panjang dan berpinggang kecil, tapi tingginya melebih kuda biasa, tampaknya keledai-keledai itu adalah pilihan semua, lebih hebat lagi adalah empat keledai berbulu sama. Keledai bagus begini tentu larinya tidak kalah cepatnya daripada kuda. Sementara itu kedua penumpang kereta sudah turun, terdengar yang lelaki berkata kepada pengurus hotel agar disediakan dua buah kamar kelas satu. Tentunya kakak beradik bisik Kiong Kim Hun kepada Kong Sanbok. Hah, benar-benar kakak beradik yang amat cakep, mirip sepasang boneka saja. Mereka membawa senjata, dapatkah kau melihatnya, kata Kong Sanbok. Kim Hun mengangguk, jawabnya, entah bagaimana kepandaian mereka? Aku menjadi ingin menjajal mereka. Orang kosan teramat banyak di dunia Kang Owi ini, hendaklah Kiong Heng jangan cari gara-gara, ujar Kong Sanbok. Aku cuma omong saja, memangnya kita tidak punya pekerjaan lain. Sahut Kim Hun dengan tertawa. Dalam pada itu pengurus hotel sedang memanggil pelayan agar mengusung barang-barang bawaan tetamu. Guci arak ini biarku bawa sendiri, tidak perlu kalian menggotongnya, terdengar penumpang puteri itu berkata. Yang dimaksudkan adalah sebuah guci arak ukuran sedang, kira-kira dapat mengisi arak tiga puluhan kati. Bentuk gucinya sudah kuno, entah arak apa di dalam guci itu karena tiada tempelan kertas etiket. Kupingan guci itu digandeng dengan tali, penumpang puteri itu hanya menggunakan dua jarinya saja untuk mengangkat guci arak itu. Diam-diam pengurus hotel terkejut bahwa seorang perempuan lemah ternyata memiliki tangan yang kuat. Kiong Kim Hun juga merasa heran. Sudah tentu herannya bukan lantaran penumpang puteri itu sanggup mengangkat guci arak itu dengan dua jari saja, tapi heran mengapa dia begitu memperhatikan seguci arak sehingga perlu membawanya sendiri ke dalam hotel. Sungguh tidak nyana-nona secantik itu ternyata seorang pemabukan kata Kiong Kim Hun dengan tertawa. Dari mana kau mengetahui dia peminum arak tanya Kong Sanbok. Habis dia membawa satu guci arak dalam perjalanan, bahkan tidak. Boleh disentuh orang lain, mungkin arak yang dia bawa teramat mahal dan enak, dia kuatir guci araknya pecah bila digotong oleh pelayan hotel, ujar Kim Hun. Bisa jadi isi guci itu bukan arak, melainkan harta benda mestika kata Kong Sanbok. Betul, betul, kau sangat pintar, aku tidak berpikir sampai di situ, puji Kiong Kim Hun dengan tertawa. Sebenarnya Kong Sanbok bukan orang bodoh, dia cuma kurang pengalaman berkelana di dunia Kang O, otaknya tidak selincah Kiong. Kim Hun yang dapat berpikir dengan cepat. Maka sesudah berpikir lagi sejenak, tanpa terasa ia pun ikut tertawa. Katanya, ya, benar, dengan kepandaian mereka, biarpun isi guci itu penuh benda mestika yang harga juga tidak perlu dijaga secara begitu ketat. Sesudah minum beberapa cawan arak lagi, terdorong oleh pengaruh arak, tiba-tiba Kiong Kim Hun bertanya, Kongsun to aku, engka sudah mengikat jodoh belum? Pertanyaan mendadak ini membuat Kong Sanbok tercengang, jawabnya kemudian, sejak kecil aku dan ibu tinggal di pegunungan, maka belum mengikat jodoh apa-apa. Ada apakah Kiong Heng tanyakan soal ini? Aku ingin menjadi comblang bagimu, kata Kim Hun dengan tertawa. Melihat kedua pipi Kiong Kim Hun bersemu merah, Kong Sanbok pikir kawannya itu tidak kuat minum arak, agaknya sudah mendekati mabuk. Maka dengan tertawa ia menjawab, aku belum ada pikiran buat berkeluarga, banyak terima kasih atas maksud baikmu. Apakah Kong Sun to aku tidak ingin tahu putri keluarga mana yang hendakku perantarakan kepadamu? Tanya Kim Hun. Ya, entah sanak familimu yang mana, jawab Kong Sanbok. Kiong Kim Hun minum pula satu cawan arak, lalu berkata dengan tertawa, bukan sanak juga bukan familiku, bila jauh di ujung langit, kalau dekat justru di depan mati saja. Yang kumaksudkan tak lain tak bukan adalah Nona yang baru tiba dengan kereta keledai itu, menurut kau cantik tidak dia? Jika engkau ada minat, nanti aku mencari jalan untuk berkenalan dengan dia, kemudian menjadi perantara bagaimu. Kau sudah terlalu banyak minum, Kiong Heng, kata Kong Sanbok dengan tertawa. Sudahlah, kita mengasuh saja siangan sedikit, besok kita masih harus melanjutkan perjalanan. Waktu itu penumpang puteri tadi sudah memasuki kamarnya yang terletak di depan kamar Kiong Kim Hun, entah apakah mendengar perkataan mereka itu, sekonyong-konyong penumpang puteri itu menggaburkan daun jendelanya hingga rapat. Jangan seberangan omong lagi, Kiong Heng lekas tidur saja, demikian Kong Sanbok mendesis. Sesudah Kong Sanbok kembali ke kamarnya, diam-diam Kiong Kim Hun berpikir, aku telah memancing dan mencoba dia, tapi dia masih tetap tidak tahu. Maka dapat dipastikan dia memang benar-benar tidak tahu tentang pertunangan menuding perut ibu masing-masing itu. Memangnya Kiong Kim Hun sedang kesal berhubung entah kira bagaimana harus membuka mulut untuk membatalkan pertunangan, kini diketahui Kong Sanbok sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal itu, maka longgarlah tekanan batinnya sekarang. Sesudah pelayan membersihkan mejanya, lalu ia pun berbaring dan tidur. Sampai tengah malam, tiba-tiba ia terjaga bangun oleh sesuatu suara, baru membuka mata, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang sudah berada di depan tempat tidurnya. Keruan dia sangat terkejut, pengaruh arak dan rasa kantuk lenyap sama sekali, cepat ia melolos pedang terus menusuk. Namun orang itu sempat menjepit batang pedangnya dengan kedua jari sambil mendesis, SSST, jangan bersuara, akulah. Tidak kepalang kaget Kiong Kim Hun, cepat ia menegas, Kongsun to aku, mau apa kau datang kes ini? Iblis tua si Chu itu sudah tiba desis pula Kong Sanbok. Rupanya diakwatir Kiong Kim Hun tidur terlalu nyenyak lantaran mabuk dan kena disergap oleh Chu Kiwubok, maka sengaja datang membangunkan dia. Dalam pada itu terdengarlah suara benturan senjata di luar sana, menyusul lantas terdengar Chu Kiwubok sedang bergelak tertawa dan berkata, kau jangan salah paham. Aku bukan maling cabul yang hendak berbuat tidak senonoh kepadamu, aku cuma ingin minta sesuatu barang padamu. Cepat Kiong Kim Hun memakai kopiahnya, zaman dahulu lelaki dan perempuan sama-sama memelihara rambut panjang, diam-diam ia bersyukur tidur tanpa membuka baju sehingga rahasia penyamarannya tidak sampai diketahui oleh Kong Sanbok. Kemudian ia mendekati jendela dan mengintip keluar, dilihatnya Nona penumpang kereta dengan pedang terhunus sedang bergebrak dengan Chu Kiwubok. Berturut-turut Nona cantik itu melancarkan tiga kali serangan dengan gaya yang sangat indah. Jurus pertama tampaknya seperti Tatmokiam Hoat dari Siaolin Be yang disebut Kim Kiam Toh Jiat, jarum mas memunahkan maut, tiba-tiba jurus kedua berubah menjadi Liong Teng Toh Chu, merebut mutiara di kepala naga, suatu jurus ilmu pedang dari Butong Pei, sedangkan jurus serangan ketiga tampaknya adalah ilmu pedang Gobi Pei yang disebut Cili Tosoh, si gadis tenun melempar jarum. Jurus-jurus. Serangan itu kelihatannya mirip ilmu pedang ketiga aliran itu, tapi toh bukan begitu halnya, bahkan jauh lebih indah daripada asli ilmu pedang ketiga aliran tadi. Diam-diam Kiong Kim Hun memuji kebagusan ilmu pedang orang, tapi ilmu pedang apakah itu ia pun tidak tahu. Chu Kiwubok tampak menghadapi ilmu pedang si Nona dengan tenang-tenang saja, berulang dia hindarkan ketiga serangan itu, ketika si Nona melancarkan serangan keempat kalinya, barulah mendadak Chu Kiwubok menyelentik dengan jarinya, kering, pedang si Nona diselentik ke samping. Kontan Nona cantik itu pun tergetar mundur dua-tiga tindak serta merasakan hawa dingin yang menggigilkan badan. Hektometer, Pek Hoa Kiam Hoat baru saja Chu Kiwubok menjengek akan ilmu. Pedang si Nona, sekonyong-konyong angin tajam menyambar tiba, seorang laki-laki mendadak melompat turun dari atas rumah sambil membentak, mau apa kau jika Pek Hoa Kiam Hoat? Kiranya kakak si Nona itu pun sudah muncul. Sekali mengebas lengan bajunya, Chu Kiwubok menyampuk pedang si pemuda ke samping sambil mendengus, tidak apa-apa, hanya sayang latihan kalian belum sempurna. Pemuda itu balas mendengus, Hektometer, biarpun belum sempurna juga dapat membereskan kau bangsa tua ini. Boleh saja kau mencobanya jawab Chu Kiwubok? Berbareng kelima jarinya terus mencengkeram untuk merampas pedang lawan. Gerak mencengkeram ini sangat ganas dan jitu, tampaknya pergelangan tangan si pemuda segera akan terpegang, syukur si Nona keburu melompat maju, pedangnya lantas menusuk punggung musuh. Terpaksa Chu Kiwubok harus menyelamatkan diri lebih dulu, mendadak ia menendang ke belakang sehingga si Nona dipaksa melompat mundur, pada saat itu pula terdengarlah suara bret, lengan baju Chu Kiwubok terpapas lobek sebagian, sedangkan pergelangan tangan si pemuda juga terserempet oleh jari Chu Kiwubok dan berdarah, hampir pedangnya terlepas dari cekalan. Maka taulah kedua belah pihak bahwa masing-masing telah ketemukan lawan tangguh. Diam-diam si pemuda bersyukur dapat bekerja sama dengan baik dengan adik perempuannya sehingga terhindar dari cengkeraman maut. Musuh. Sebaliknya Chu Kiwubok juga merasa ilmu pedang si pemuda jauh di luar dugaannya. Untuk mengalahkan gabungan kakak beradik itu rasanya tidak mudah, terkecuali mesti mengeluarkan siulo imset keng. Akan tetapi Chu Kiwubok juga mesti berpikir dua kali sebelum mengeluarkan siulo imset keng, sebab ia harus menimbang diri kedua muda-mudi yang berasal dari keluarga tokoh persilatan terkenal itu, jika sampai mencelakai mereka tentu urusan akan menjadi makin ruwet. Karena itu pada saat kedua kakak beradik itu didesak mundur, segera Chu Kiwubok berkata, Aku cuma hendak minta minum arakmu saja dan tiada maksud mencelakai kalian. Maka kalau kalian bisa melihat gelagat, lekas serahkan arak yang kalian bawa itu agar tidak membuat susah kalian sendiri. Si pemuda tercengang, ia menegas, kau ingin minta arak apa serahkan arak pekko acu dalam guci yang tersimpan di kamar adikmu. Itu, habis itu aku lantas angkat kaki, jawab Chu Kiwubok. Mendengar itu, diam-diam Kiong Kim Hun merasa heran juga, ia pikir-kiranya isi guci yang dibawah si nona cantik itu ternyata benar arak yang bernama pekko acu. Tanpa penjelasan lebih lanjut tentunya sudah dapat diketahui bahwa kedua muda-mudi itu bukan lain adalah Hai Giyokoan dan Hai Giyokun adanya. Mereka sedang dalam perjalanan ke lok yang dengan membawa guci arak pekko acu untuk mengobati penyakit hontaiwi. Begitulah terdengar Chu Kiwubok berkata pula dengan tertawa, aku sedang mau pergi melawat kematian hontaiwi, sebab itu aku tahu pekko acu ini sangat diharapkan oleh hontaiwi dan sebab itu pula aku harus menggagalkan harapannya itu. Nah, sekarang kalian sudah paham belum? Hai Giyokun coba mengerahkan tenaga dalam untuk mengatur pernapasannya, ia merasa hawa dingin tadi belum lenyap seluruhnya. Sesudah mendengar jawaban lawan, segera ia pun tahu siapa yang dihadapinya, segera ia berseru, Hah, kiranya kau adalah iblis tua Chu Kiwubok? Ha, 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 jika kalian sudah tahu siapa diriku, kenapa tidak lekas serahkan arak yang kuminta itu? Kata Chu Kiwubok bergelak tertawa. Hektometer, bangsa tua macam kau ini jangan sekali-kali mengharapkan pekko acu yang kubawa itu. Jawab Giyokun dengan gusar. Ah, jika kau tidak mau memberi, memangnya aku tak dapat mengambilnya sendiri jengek Chu Kiwubok. Berbareng ia menghantam pula dengan kedua tangannya, masing-masing menuju kedua kakak beradik itu. Giyokun tidak tahan oleh tenaga pukulan lawan, cepat ia mengagus ke samping. Mendaga Chu Kiwubok melayang maju dengan cepat, laksana burung menyelinap di antara pepohonan, tahu-tahu ia menerobos lewat di tengah kedua muda-mudi itu terus berlari ke kamar Giyokun, maksudnya hendak merebut pekko acu tentunya. Letak kamar Hai Giyokun berhadapan dengan kamar Kiong Kim Hun, dengan jelas Kim Hun dapat mengikuti semua kejadian itu. Dengan suara perlahan ia mendesis, bagaimana Kong Sun To Ako, kau tidak membantu mereka? Jangan buru-buru, tunggu dan lihat dulu ujar Kong San Bok. Rupanya Kong San Bok dapat menilai ilmu silat kedua kakak beradik Xi. Hai itu sangat tinggi, ia yakin Chu Kiwubok tidak mudah mengalahkan mereka. Diam-diam ia pun heran, dari manakah kedua muda-mudi yang berkepandaian tinggi ini, rasanya sukar bagi Chu Kiwubok untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat, sebentar kalau iblis tua itu sudah banyak membuang tenaga barulah aku ikut turun tangan dan pasti akan dapat menundukkan dia. Maklumlah, meski siangnya Kong San Bok telah membuat ngacir Chu Kiwubok dengan kengsin Chi Hoat, tapi hal ini boleh dikata rada kebetulan karena Chu Kiwubok belum kenal asal-usulnya. Jika bertanding betul-betul, Kong San Bok sendiri merasa belum sanggup menandingi Chu Kiwubok. Tapi bila sebagian tenaga Chu Kiwubok sudah diperas oleh Hai Giok Hoan berdua, lalu Kong San Bok turun tangan, maka dia yakin akan dapat mengalahkan iblis itu, bahkan tak sukar untuk membinasakannya. Panca Indra Chu Kiwubok benar-benar sangat tawas dan tajam, meski Kiong Kim Hun bicara dengan Kong San Bok dengan suara tertahan, tapi sedikit mendesis itu saja sudah dapat didengar oleh si iblis tua, hanya saja tidak terdengar jelas apa yang diucapkannya itu. Keruan ia terperanjat, terutama suara orang rasanya sudah dikenalnya. Ia pikir, apakah mungkin bocah Kong San Bok itu pun berada di sini, masakah begini kebetulan? Karena perhatiannya terpencar, lompatan Chu Kiwubok ke kamar Hai Giok Hoan di atas loteng itu menjadi gagal, baru sebelah tangannya memegang tiang. Pagar loteng dan hendak melintas ke atas, tahu-tahu Hai Giok Hoan juga telah melompat ke atas menyusulnya, seret, pedang si pemuda lantas menusuk punggungnya. Dalam keadaan badan terapung di udara, sukar bagi Chu Kiwubok untuk menangkis, sekenanya ia ayun tangannya, krak, pagar kayu patah, sepotong kayu tergetar mencelat dan mementur pedang Hai Giok Hoan. Walaupun begitu, pedang Giok Hoan dapat menabas patah potongan kayu itu dan ujung pedang tetap menyambar ke depan sehingga meluke Chu Kiwubok walau tidak parah. Hai Giok Hoan tergetar jatuh kembali ke bawah karena tenaga pukulan musuh, sedangkan Chu Kiwubok menyusul juga jatuh ke bawah. Kedua orang sama-sama jatuh ke bawah, tapi tidak roboh. Dalam pada itu Hai Giok Hoan sudah menubruk tiba, kedua pedang kakak beradik segera mengancam pula ke tempat mematikan di tubuh lawan. Meski luka Chu Kiwubok tidak parah, tapi tokoh terkemuka seperti dia dilukai oleh seorang muda, tentu saja ia menjadi murka. Tadinya ia merasa sungkan terhadap kakak beradik itu mengingat keluarga Hai yang disedani di dunia persilatan, tapi sekarang hal itu tak terpikir lagi olehnya. Begitu kedua pedang kakak beradik si Hai itu tiba, perlahan-lahan Chu Kiwubok memukulkan sebelah tangannya, mendadak Hai Giok Hoan menarik kembali pedangnya dan melompat mundur. Di bawah sinar bulan yang cukup terang, tertampak wajahnya putih-pucat, giginya berkertukan karena menggigil kedinginan. Keadaan Hai Giok Hoan tidak seburuk adiknya, namun ia pun tergeliat mundur dua-tiga tindak. Kiong Kim Hun menjadi heran, Katanya, pukulan itu tampaknya tidak keras, mengapa mereka tidak tahan? Iblis tua itu sudah menggunakan Siulo Im Set Keng tingkat ke-8, kata Kong Sanbok. Kiranya pukulan Siulo Im Set Keng itu bila sudah mencapai tingkat ke-8, tenaga pukulan yang dilontarkan takkan mengeluarkan suara apa-apa sehingga sukar diduga. Dalam pada itu tampak Hai Giok Hoan menubruk maju lagi sambil membentak, coba saja kau punya Siulo Im Set Keng bisa mengapakan diriku berbareng. Pedangnya berkelebat, kembali ia menusuk pula. Hektometer, dengan minum Pek Hoa Chiu Kasangka tidak takut lagi kepada Siulo Im Set Keng bukan? Hah, cuma sayang kekuatan kalian terlalu cetek, jika berturut-turut terkena tiga kali pukulanku, mungkin satu guci Pek Hoa Chiu itu pun tidak dapat menyelamatkan jiwa kalian, demikian jengek Chiu Kiu Bok. Apa betul? Aku justru ingin coba-coba jawab Giok Hoan dengan ketus. Chiu Kiu Bok menjadi gusar. Baik, kau sendiri yang cari mampus dan jangan salahkan aku tidak kenal ampun bentaknya sembari melancarkan tiga kali pukulan berturut-turut. Penaga pukulannya membuat pedang Hai Giok Hoan terguncang ke samping, pemuda itu pun berulang-ulang terdesak mundur, tapi dia hanya menggigil saja dan tiada tanda-tanda terluka apa-apa. Waktu Chiu Kiu Bok melontarkan pukulan ketiga, saat itu Hai Giok Hoan juga sedang mengayun pedangnya untuk menyerangnya. Segera Chiu Kiu Bok memutar tangannya ke belakang sehingga Giok Hoan dipaksa melompat mundur lagi. Agaknya nona itu tidak berani menempur iblis tua itu secara berhadapan, namun sekarang giginya tidak berkerutukan menggigil lagi. Tampaknya ia pun tidak sampai terluka oleh Siu Lo Im Set Keng. Keruan Chiu Kiu Bok terkesiap, tiba-tiba terpikir sesuatu olehnya, bentaknya segera, apakah kalian sudah berlatih siow yang sin keng keluarga YI M? Memangnya mau apa kau bertanya jawab Giok Hoan mencengek. Aku menjadi semakin tak dapat mengampuni kau bentak Chiu Kiu Bok. Supaya diketahui bahwa di antara bermacam meluakang dari aliran chingpei, hanya siow yang sin keng saja yang dapat melawan siu lo im set keng. Kalau Giok Hoan dan Giok Kun sudah meyakinan siow yang sin keng, maka tanpa pek ko a chiu juga mereka dapat mengobati Han Taiwi, yakni dengan menggunakan tenaga siow yang sin keng yang mereka latih. Padahal Han Taiwi adalah musuh besar Chiu Kiu Bok, sudah tentu ia lebih bernapsu untuk merintangi kepergian kedua kakak beradik Hai itu ke Lok Yang. Begitulah napsu membunuh Chiu Kiu Bok seketika berkobar, pikirnya, umpama tidak membinasakan kedua bocah ini, sedikitnya juga mesti memunahkan ilmu silat mereka, dalam hati berbareng ia pun terheran-heran, aneh, siow yang sin keng keluarga ya im selamanya tidak diajarkan kepada orang di luar keluarganya, mengapa kedua bocah ini berhasil melatihnya. Sudah tentu Chiu Kiu Bok tidak tahu bahwa siow yang sin keng yang dilatih Hei Giok Hoan adalah ajaran Kok Siow Hong. Hanya saja belum sempurna, baru mencapai enam tujuh bagian saja. Bahkan Giok Kun terlebih rendah lagi, kalau tidak bergabung dengan Giok Hoan, mungkin satu kali pukul saja ia tidak tahan oleh tenaga Siow Lo Im Set Keng Chiu Kiu Bok itu. Dengan kedua tangannya yang berputar naik turun, serangan Chiu Kiu Bok makin lama makin cepat. Dalam sekejap saja sudah belasan jurus dilontarkan, setiap pukulan selalu membawa kekuatan Siow Lo Im Set Keng tingkat ke-8. Hai Giok Hoan terpaksa main mundur dengan mengitari dua pohon besar di tengah pekarangan itu, dia sudah mulai basah kuyuk oleh keringat, dahinya juga mengepulkan uap putih. Lebih-lebih Hai Giok Kun, ia pun berulang-ulang main berkelit sehingga jaraknya dengan Chiu Kiu Bok juga semakin menjauh. Makin lama suara kertukan giginya yang menggigil kedinginan itu pun makin keras sehingga dapat didengar pula oleh Kong San Bok. Diam-diam Kong San Bok membatin, iblis tua itu menyerang secara kalap, akhirnya tentu akan banyak mengorbankan tenaga murni. Sebentar lagi bila dia mengerahkan Siow Lo Im Set Keng sepenuh tenaga, lalu aku menghantamnya secara mendadak dengan terjun dari atas sini, tentu jiwanya dapat ku bikin tamat. Akan tetapi ia pun prihatin atas keselamatan kedua kakak beradik Si Hai itu, ia tidak tahu apakah mereka sanggup bertahan sebentar lagi. Saking tegangnya tanpa sadar ia sampai melongok keluar jendela untuk mengikuti pertarungan sengit di bawah agar dapat mengetahui keadaan kedua pihak secara lebih jelas. Sejak tadi Cukiu Bok memang sudah curiga, maka dia senantiasa menaruh perhatian terhadap gerak-gerik sekelilingnya. Ketika sekilas dilihatnya kepala Kong San Bok menongol dari balik jendela sana, ia menjadi terkejut. Pikirnya, ternyata bocah itu benar-benar berada di sini. Ya, tentunya mereka sudah berkomplot hendak menjebak diriku. Untuk mengalahkan kakak beradik Si Hai itu saja sukar, apalagi masih ada seorang lawan tangguh yang mengintai di samping sana, keruan Cukiu Bok tidak berani bertempur lebih lama lagi. Sekali ia pura-pura menyerang, segera ia melompat ke atas pohon terus melayang keluar pagar tembok hotel sana. Hai Giok Hoan menjadi bingung, ia tidak paham musuh yang berada di atas angin itu mengapa mendadak melarikan diri malah. Sudah tentu ia pun tidak berani mengejar. Tamu-tamu hotel itu cuma terdiri dari rombongan Kiong Kim Hun dan kakak beradik Hai saja, pertempuran itu tidak mengagetkan tamu yang lain. Sesudah pertempuran selesai, barulah pengurus hotel berani keluar untuk menghibur tetamunya. Ah, tidak apa, hanya maling kecil begitu saja, biarpun dua maling sekaligus masakah mampu mencuri barang kami kata Giokun. Diam-diam Kiong Kim Hun mendongkol, jengeknya dalam hati, Hek Tometer, kalau Kong Sun To Ako tidak menongol, mungkin jiwa kalian sudah melayang, tapi kau malah menyangka kami adalah maling yang mengincar barangmu. Kau suka berlagak sombong, aku justru ingin menjajal kau nanti. Sementara itu Kong Sun Bok telah menutup jendela dan berkata, Sudahlah, lekas tidur saja agar tidak dicurigai mereka. Bicara lagi sebentar, ujar Kim Hun. Kong Sun To Ako, aku ingin tanya sesuatu padamu. Urusan apa jawab Kong Sun Bok? Han Taiwi yang mereka bicarakan itu sebenarnya orang macam apa? Dari percakapan mereka tadi agaknya pertempuran mereka ada sangkut pautnya dengan orang Shihon itu, cuma entah bagaimana duduk perkaranya? Dahulu aku seperti pernah mendengar cerita guruku, katanya Han Taiwi adalah seorang tokoh bulim yang telah mengasingkan diri, ia terkenal dengan ilmu pedang dan ilmu pukulan, tapi lantaran sudah lama tidak bergerak di dunia Kang O, maka orang yang kenal namanya tidaklah banyak. Ada sangkut paut apa antara kedua kakak beradik itu dengan Han Taiwi juga tidak ku ketahui. Hanya dari nada ucapan mereka, agaknya Chu Kiyu Bok bermusuhan dengan Han Taiwi, tapi untuk apa mereka harus bercecok atas satu guci arak, ini pun sukar dipahami. Orang manakah Han Taiwi itu tanya Kim Hun pula. Menurut cerita Su Hu, katanya di waktu mudanya Han Taiwi telah menjelajahi dunia Kang O, kemudian mendadak menghilang dan tak diketahui menetap di mana. Jika keluarga Han terkenal dengan ilmu pukulan dan ilmu pedang, biarpun Han Taiwi sudah mengasingkan diri, tentu anak muridnya akan mendapat ajaran kepandainya yang sakti itu. Apakah hingga kini anak muridnya belum muncul di dunia Kang O? Benar, kau telah mengingatkan padaku tentang hal ini. Kabarnya Han Taiwi punya seorang anak perempuan yang telah mendapatkan kepandainya yang hebat itu. Empat tahun yang lalu pernah muncul satu kali di Kang O dan mengalahkan Ting Lengkoan, seorang begal besar di daerah Soateng. Siapakah nama anak perempuan Han Taiwi itu? Entah. Dari permainan ilmu pedang nona itulah baru Ting Lengkoan mengetahui dia adalah putri Han Taiwi. Apakah Han Taiwi tidak punya anak lelaki? Kabarnya dia cuma punya seorang anak perempuan saja dan tidak punya anak lelaki. Kong San Bok baru saja berkelana di Kang O setelah belajar tiga tahun di Kong Bingsi. Maka sama sekali dia tidak tahu tentang peristiwa Han PWE yang mengalahkan kawanan begal di Laolongko serta pembatalan pertunangannya dengan Kok Siau Hong sehingga menimbulkan pengetungan Pek Hoa Kok oleh para pahlawan. Karena yang diketahui Kong San Bok hanya suatu kejadian pada empat tahun yang lampau. Setelah Kong San Bok kembali ke kamarnya sendiri, diam-diam Kiong Kim Hun berpikir pula, orang Si Hon di dunia ini teramat banyak, jika Han Taiwi yang dikatakan itu tidak punya anak lelaki, maka dengan sendirinya dia bukan ayah Hon To Ako yang ku kenal itu. Tapi bukan mustahil mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Katanya kedua kakak beradik itu hendak mengantar arak Pek Hoa Chiu kepada Han Taiwi, aku menjadi berharap dia adalah sanak famili Hon To Ako. Tentang khasiat Pek Hoa Chiu yang dikatakan itu, Kong San Bok tidak paham, sebaliknya Kiong Kim Hun cukup mengetahui. Ayah Kim Hun adalah gembong aliran Siap Hai, maka cukup paham terhadap beberapa macam ilmu sakti dalam aliran Siap Hai, walaupun dia sendiri tidak melatihnya. Sebab itulah Kiong Kim Hun pernah mendengar dari ayahnya tentang khasiat Pek Hoa Chiu yang sangat manjur untuk mengobati lukap pukulan Siu Lo Im Set Keng. Andaikan Kiong Kim Hun mengetahui Han Taiwi adalah ayah Hon Pwe Eng, tentunya takkan timbul pikirannya untuk mencuri arak yang dibawah Hai Giyokun itu. Tapi lantaran dia tidak tahu jelas adakah hubungan keluarga antara Han To Ako yang dikenalnya itu dengan Han Taiwi, maka maksudnya hendak mencuri arak tanpa terasa lantas timbul. Menurut jalan pikiran Kiong Kim Hun, karena Chu Kiu Bok bermaksud buruk terhadap Han To Ako, jika Han To Ako sampai terluka oleh pukulan Siu Lo Im Set Keng, maka Pek Hoa Chiu yang dikatakan itu kebetulan dapat menolongnya. Apalagi Nona yang membawa Pek Hoa Chiu itu sudah mencurigai diriku, orangnya sangat sombong pula, jika aku minta terang-terangan padanya pasti dia takkan memberikan araknya kepadaku. Begitulah, maka sesudah lewat tengah malam, diam-diam Kim Hun menggermet ke bawah jendela kamar Hai Giyokun, ia mengeluarkan sebuah bumbung kecil dan meniupkan bubuk kah Kho An Hun Hyang, semacam obat tidur. Ia tahu Kong San Bok adalah orang yang jujur, terpaksa ia melakukan perbuatannya di luar tahu pemuda itu. Kho Kho An Hun Hyang adalah sejenis obat bius yang banyak dipakai orang Kang O, tapi obat pembius buatan Oh Hang Tu ini mempunyai khasiat yang lain daripada yang lain, cepat bekerjanya obat itu, bahkan orang yang mengisap bau harum obat itu akan segera merasa lemah sekujur badannya. Rupanya Hai Giyokun sudah berjaga-jaga sebelumnya, saat itu dia sedang duduk bersilah di atas tempat tidurnya dan sedang mengatur pernafasan dengan mengerahkan lewekang yang tinggi, tujuannya memulihkan kelelahan sehabis bertempur tadi. Ketika mendadak ia mengendus bau harum obat bius yang memabukan itu, semula Giyokun menertawakan lawan yang terlalu menilai rendah padanya, hanya obat tidur saja masakah dapat merobohkannya. Tak terduga setelah bau harum itu tersedot, segera ia merasa enak sekali, sayup-sayup rasanya menjadi ingin tidur. Keruan ia terkejut dan tahu gelagat jelek, cepat ia menggigit ujung lidah sendiri, berkat rasa sakit ujung lidah itulah rasa kantuknya dipunahkan, lalu merebahkan diri serta menahan nafas dengan pura-pura tidurnya. Ia pikir bila musuh berani masuk kamar, segera akan dibekutnya tanpa ampun. Luekang yang dilatih Giyokun sudah punya dasar yang kuat, dengan menahan nafas dapat bertahan hingga sekian lamanya. Tapi dia tidak tahu bahwa obat tidur buatan Ohangtu itu mempunyai khasiat membuat lemas otot tulang orang, meski cuma sedikit saja yang terisap toh sudah membawa pengaruh atas luekangnya. Lantaran dia sengaja menunggu musuh melompat masuk kamar dan kemudian akan dipekuk, maka ia sendiri menjadi kena dikerjai oleh Giyokun Kim Hoon. Sebaliknya Giyokun Kim Hoon juga berbuat kesalahan, memandang enteng lawannya, ia tidak tahu bahwa pihak lawan sudah siap sedia sebelumnya dan masih dalam keadaan sadar. Ketika melihat keadaan di dalam kamar tidak ada suara apa-apa, segera ia masuk ke dalam dengan menerobos jendela. Dan baru saja hendak mengangkat guci arak yang terletak di sudut kamar itu, tiba-tiba terasa angin mendesir, pedang Hai Giyokun telah menikam punggungnya. Serangan Giyokun ini tidak dimaksudkan membinasakan Giyokun Kim Hoon, tapi hanya untuk menusuk Hong Huyat di punggungnya. Namun serangan ini pun sangat ganas dan keji, bayangkan saja, seorang yang sedang membungkuk untuk mengangkat sesuatu, kira bagaimana mampu menahan serangan dari belakang itu. Untunglah Giyokun Kim Hoon sangat cekatan, pada detik yang berbahaya itu, sekonyong-konyong ia luruskan tubuh terus menjatuhkan diri ke depan. Keruan He Giyokun berbalik kaget, ia merasa pedangnya belum mengenai sasarannya, mengapa orang sudah roboh lebih dulu. Pada saat lain, cepat sekali sebelah kaki Kiyong Kim Hoon lantas menggantol guci arak yang punya bobot tiga puluhan kati itu, sekali ujung kakinya mencungkit, kontan guci itu melompat ke atas. Silakan tusuk saja bentaknya. Sudah tentu Hai Giyokun khawatir menusuk pecah guci araknya itu, lekas ia tarik kembali pedangnya. Kesempatan itu segera digunakan Kiyong Kim Hoon untuk melompat bangun, sekali sambar ia dapat memegang tali yang mengikat kedua sisi kupingan guci, maka jatuhlah guci itu ke dalam tangannya. Dalam pada itu dengan cepat sekali Hai Giyokun lantas melancarkan serangan kedua dan ketiganya. Dengan menjinjing guci arak Kiyong Kim Hoon terus melompat keluar jendela. Lekas kemari, Koko Seru Giyokun memanggil kakaknya sambil mengejar maju dan berturut-turut menyerang lagi tiga kali. Saat itu Kiyong Kim Hoon sempat melolos pedangnya, ketika melompat keluar jendela ia pun putar pedangnya ke belakang dengan tiga kali gerakan, terang-terang-terang, tangan Hai Giyokun kesemutan, pedangnya terbentur lepas dari cekalan dan jatuh ke tanah. Kepandaian mereka berdua sebenarnya sembabat dan sukar menentukan kalah menang, tapi lantaran Hai Giyokun sudah mengisap sedikit obat bius tadi, dengan sendirinya ia tidak dapat menandingi Kiyong Kim Hoon. Sesudah pedangnya jatuh, ia bermaksud mengejar terus, namun kepalanya lantas terasa pusing, mata pun berkunang-kunang, hampir-hampir tidak dapat berdiri tegak. Keruan ia terkejut, cepat ia menghirup udara segar panjang-panjang, habis itu baru terasa rada segar. Di sebelah sana belum Kiyong Kim Hoon melintasi serambi, sekonyong-konyong seorang membentak padanya, taruh sesosok bayangan mendadak menubruk tiba. Nyata Hai Giyokun adanya. Dari angin pukulan orang, segera Kiyong Kim Hoon mengetahui kekuatan Giyokun jauh di atas dirinya, suka rasanya untuk mematahkan pukulan itu. Tiba-tiba timbul akalnya seperti tadi, kembali ia lemparkan Gucci arak ke arah Hai Giyokun sambil berkata, Ah, mengapa kau begini pelit? Ini ku kembalikan. Giyokun juga kuatir Gucci itu jatuh pecah, segera ia ubah pukulannya menjadi cengkeraman, Gucci arak itu kena dipegangnya. Lalu serunya, bagaimana kau, Moai Moai? Tidak apa-apa, lekas kau bekuk maling itu jawab Giyokun. Ternyata Kiyong Kim Hoon tidak menunggu orang membekuknya, dia sendiri bahkan lantas menubruk maju, dengan jurus Giyokli Tosoh, segera pedangnya mengincar tenggorokan Hai Giyokun. Maling cilik yang kejam dan perat Giyokun dengan gusar. Jarinya lantar menyelentik, kering, dengan tepat batang pedang terselentik dan terpental balik hendak menusuk Kim Hoon sendiri. Di tengah malam gelap Kiyokun menyelentik pedang sebenarnya teramat bahaya, tapi juga sangat indah. Tapi hal ini rupanya sudah dalam perhitungan Giyokun, ketika pedangnya terselentik oleh jari lawan, sebelah tangannya juga lantas menyodok ke dada Giyokun. Terpaksa pemuda itu gunakan tangan lain untuk menangkis dan karena itu guci arak yang dipegangnya itu kena direbut kembali oleh Giyokun. Kepandayanmu sangat tinggi, aku tidak dapat melukai kau, aku cuma ingin minta guci arak ini saja, kata Kim Hoon dengan tertawa. Giyokun sangat mendongkol, dan peratnya pula, jika guci arak itu tidak kau taruh, biarpun kau tidak mau melukai aku, juga aku akan melukai kau. Sesudah bergebrak ia pun sudah tahu kepandayan Kim Hoon sangat liai, maka tidak berani lagi memandang enteng lawannya, segera ia pun melolos pedang untuk melabrak. Dengan menjinjing guci arak, Kiong Kim Hoon sengaja melangkah ke kanan dan ke kiri seperti orang sempoyongan, tapi sebenarnya ia sengaja menggunakan guci arak itu sebagai tameng, sebab ia tahu Giyokun pasti tidak ingin membuat pecah guci itu. Beberapa jurus pula, mendadak Giyokun keluarkan serangan yang amat bagus, dengan tepat sekali pedangnya memotong putus tali pegangan guci arak itu tanpa menyentuh badan gucinya. Berbareng itu ia terus menubruk maju dan berhasil memegang guci arak itu sebelum terjatuh. A.I., tampaknya kau benar-benar sangat pelit kata Kiong Kim Hoon. Baiklah, biar kita sama-sama tidak minum arak saja, habis berkata, baik pedangnya maupun sebelah tangan yang lain, sekaligus ia melancarkan serangan hebat. Kuatir guci araknya hancur, Giyokun melayani serangan lawan dengan sangat berhati-hati. Ketika Kiong Kim Hoon dapat menahan pedang lawannya, tangan kiri segera menolak ke depan. Karena tidak tersangka-sangka, guci yang dipegang Hai Giyokun itu tertempel oleh tangan Kiong Kim Hoon. Meski tenaga Giyokun jauh lebih besar daripada Kiong Kim Hoon, tapi dia cuma menggunakan sebelah tangannya untuk merangkul guci arak, guci itu pun halus dan licin, betapapun kuatnya tangan juga tidak gampang memegangnya dengan erat. Maka waktu Kim Hoon memutar sedikit tangannya terus menahan ke bawah, lalu didorong ke samping, seketika guci arak itu terlepas dari pelukan Hai Giyokun dan melayang ke udara. Tanpa ayal lagi Kiong Kim Hoon lantas ikut melompat ke sana, tangannya menjulur dan guci itu pun kena disanggahnya pula dengan selamat. Beberapa kali kejadian itu berlangsung dengan cepat luar biasa, hanya dalam sekejap saja guci arak itu sudah berganti tangan tiga kali di antara mereka berdua. Dengan gusar Hai Giyokun lantas membentak, bangsat, kau ingin jiwamu atau ingin araknya dengan cepat sekali pedangnya lantas menyambar pula ke punggung lawan, sekali ini dia sudah tidak kenal ampun lagi. Namun pada waktu merebut guci arak tadi Kiong Kim Hoon sudah melihat keadaan sekitarnya, begitu guci terpegang, segera ia berkelit terus melompat ke bawah. Tak terduga, baru saja tubuhnya melejit ke atas, segera terdengar angin tajam menyambar tiba, seorang telah menyerangnya dari samping dengan pedang yang gemerlap, kiranya Hai Giyokun sudah maju lagi untuk membantu Seng Kakak. Dalam keadaan terjepit, sukar bagi Kiong Kim Hoon untuk menghindarkan serangan dari kanan kiri itu, diam-diam ia mengeluh bisa celaka. Syukurlah pada detik yang berbahaya itu mendadak dari samping menyelonong tiba sebuah payung, terang, pedang Hai Giyokun tertangkis pergi. Girang Kiong Kim Hoon tak terkatakan, berbareng pedangnya juga menyampu ke samping sehingga serangan Giyokun tadi tertangkis, saking kerasnya benturan itu sehingga pedang Giyokun terlepas dari cekalan dan jatuh ke tanah. Maaf, aku ingin minum aratnya dan juga ingin menyelamatkan jiwa, aku tidak dapat main-main lebih lama lagi dengan kalian seru. Kiong Kim Hoon dengan tertawa, terus melompat ke bawah dan berlari ke tempat parkir kereta keledai. Hai Giyokun terkejut dan gusar pula karena pedangnya tertangkis oleh sebuah payung, bentaknya, bagus, kiranya kalian berdua maling cilik ini memang sengaja cari perkara berturut-turut kembali ia menyerang pula tiga kali dengan gemas. Kering-kering, dengan ujung payungnya dapatlah orang itu mematahkan dua kali serangan Hai Giyokun yang lihai itu. Ketika serangan ketiga tiba, mendadak payung orang itu menahan ke bawah sehingga pedang Hai Giyokun tertindih, lalu orang itu pun berseru, bagaimana persoalannya ini, Kiong Heng? Tak perlu dijelaskan lagi, tentunya sudah dapat diduga bahwa orang yang bersenjatakan payung ini tentunya Kongsanbok adanya. Maka Kiong Kim Hoon telah menjawabnya, pada saat gawat ini tak dapat ku jelaskan, lekas kau kemari saja. Dengan kuat Hai Giyokun melolos keluar pedangnya dari tindihan payung lawan, berbareng ia membentak pula, percuma saja kau berkepandayan tinggi, ternyata kau berkomplot dengan iblis tua itu. Hektometer, hendak lari kemana kau menyusul pedangnya menusuk pula disertai pukulan Xiao Yang Sin Keng. Kongsanbok berpikir memang kesalahan terletak pada Kiong Heng yang telah mencuri barangnya, tapi dari nada ucapan Hai Giyokun itu ia pikir tentu pula ada alasannya, betapapun akan ku bantu diadahulu dan urusan belakang. Belum habis berpikir, cepat sekali serangan pedang dan pukulan Hai Giyokun sudah tiba. Tapi mendadak Kongsanbok membalik tubuh dengan punggung menghadap Hai Giyokun, lalu melompat ke bawah. Bahwasannya dalam pertempuran mendadak memberi punggung kepada musuh, care ini sama dengan tidak terjaga dan membiarkan musuh menyerang dengan bebas, hal ini sama sekali bertentangan dengan teori ilmu silat. Hai Giyokun berbalik terkejut dan ragu-ragu karena tidak tahu tipu muslihat apa yang dipasang oleh musuh, ia pun khawatir sekali hantam lawannya terbinasa. Padahal urusannya cuma satu guci arak pekkoaciu, hilang arak dapat dibuat lagi, kalau jiwa melayang sukar diganti pula, rasanya tidaklah setimpal kalau cuma soal satu guci arak harus membunuh jiwa orang. Secepat kilat pikirannya timbul, secepat itu pula ia menahan serangannya. Akan tetapi gerak serangannya itu teramat cepat dan keras sehingga sukar dihentikan seketika, betapapun, tetap mengenai punggung Kong Sanbok. Banyak terima kasih atas kemurahan hati saudara, nanti kalau aku sudah tahu jelas duduknya perkara akan ku cari kau untuk minta maaf, kata Kong Sanbok sambil melompat ke bawah. Ketika tangan Hai Giyokoan menyentuh tubuh lawan, sekonyong-konyong ia merasa badan tergetar panas seperti tersengat listrik, tanpa tertahan ia tergentak mundur dua tiga tindak. Kiranya dia tergetar mundur oleh getaran Hok Teh Sin Kang, tenaga sakti pelindung badan, yang dimiliki Kong Sanbok. Pukulannya itu. Menggunakan Xiaoyang Sin Kang yang bertenaga keras, karena tenaga itu tergetar balik, dengan sendirinya badan sendiri terasa panas. Untung juga timbul rasa welas asihnya tadi sehingga dia telah menahan sebagian besar tenaga pukulannya itu, kalau tidak, mungkin ia sendiri sudah terluka parah. Hai Giyokoan masih penasaran, sekaligus ia menghamburkan enam buah pisau ke arah kereta keledai. Saat itu Kong Sanbok sudah sampai di pinggir kereta dan berdiri sejajar dengan Kiong Kim Hun, ketika mendengar suara sambaran senjata rahasia itu, dengan tersenyum ia berkata, maaf nona ia terus pentang payungnya dan diputar dengan cepat, terdengarlah suara mendering-nyaring, enam buah pisau kena digentak terbang ke udara, satu pun tidak mengenai sasaran. Padahal payung Kong Sanbok itu hanya buatan dari kain, tapi sanggup mengguncang terbang pisau yang menghujaninya, kepandayan ini membuat Hai Giyokoan melongo ke simak. Sementara itu Kiong Kim Hun sudah mencemplak ke atas punggung keledai, katanya dengan tertawa kepada Kong Sanbok, marilah kita pinjam pula dua ekor keledai mereka ini, satu kali curi dan dua kali curi toh sama saja. Kong Sanbok pikir memang tidak salah, kalau Pek Hoa Chiu orang yang berharga itu pun sudah dicuri, apa artinya lagi kalau keledai-keledai dicuri pula? Sebab itulah dengan rasa menyesal ia pun mencemplak ke atas keledai kedua dan kabur dari hotel itu bersama Kiong Kim Hun. Kepandayan pemuda itu jauh lebih tinggi daripada kita, tak perlu lagi dikejar, kata Hai Giyokoan. Tampaknya mereka bukan begundal Chiu Kiu Bok, kalau tidak, serangannya tadi tentu takkan kenal ampun. Tapi kita telah kehilangan Pek Hoa Chiu, lalu bagaimana, kita tetap menuju Lok Yang atau tidak tanya Giyokoan? Kok Siao Hang sudah pergi ke sana, masakah kau tidak jadi menyusul ujar Giyokoan dengan tertawa? Pek Hoa Chiu hilang, biarlah aku menyembuhkan Hong Taiwi dengan kekuatan Siao Yang Sin Kang, paling-paling tenaga latihan setahun ku korbankan. Giyokoan menjadi tersipu, tapi memang tiada jalan lain, terpaksa begitulah. Sementara itu Kiong Kim Hun dan Kong Sanbok sudah melarikan keledai mereka dengan cepat, ketika fajar tiba mereka sudah lebih 20 li meninggalkan kota kecil itu. Sekarang kita boleh mengasuh dulu, ujar Kim Hun dengan tertawa. Kong Sun To Ako, semalam engkau telah banyak membantu padaku. Eh, tampaknya kau rada-rada kurang senang. Kita telah mencuri barang orang, betapapun aku merasa tidak enak di hati, kata Kong Sanbok. Hai, hai, selama setahun ini entah sudah berapa banyak barang orang yang kucuri, kalau tidak, mungkin aku sudah lama mati kelaparan, kata Kim Hun dengan mengikik tawa. Maklumlah, ayah ibunya terkenal sebagai gembong iblis kalangan siap hai. Meski dasar Kiong Kim Hun masih polos dan murni, mau tak mau terpengaruh juga beberapa sifat jelek kedua orang tuanya. Selama setahun ini dia minggat dari Oh Hang Tu, segala biaya yang diperlukan adalah hasil curiannya dari orang kaya, ia merasa apa yang diperbuatnya bukanlah sesuatu yang jahat. Kong Sanbok tersenyum saja atas jawaban Kim Hun tadi, ia pikir apa yang kau curi adalah milik orang kaya yang kikir dan serakah, sudah tentu tak dapat disamakan dengan mencuri milik orang baik-baik. Tapi lantaran persahabatannya dengan Kiong Kim Hun belum kental, pula bukan waktunya untuk adu mulut dengan dia. Tiba-tiba Kiong Kim Hun berkata pula, yang sudah lalu, tujuanku mencuri adalah untuk menghidupi diriku sendiri, tapi sekali ini aku mencuri satu guci arak adalah untuk menghidupkan orang lain. Arak ini meski berharga, tapi jiwa manusia lebih-lebih berharga. Apakah perbuatanku ini tidak pantas menurut kau? Oh, kiranya arak ini dapat digunakan menyembuhkan penyakit orang Kong Sanbok menegas. Kau sanggup memunahkan Siu Lo Im Set Keng, mengapa tidak tahu akan hasiat arak ini kata Kim Hun dengan tertawa. Pek Ho A Chiu ini adalah obat mujarab satu-satunya di dunia ini yang dapat menyembuhkan luka pukulan Siu Lo Im Set Keng. Aha, tahulah aku, jadi kau mencuri ini demi hantu aku kata Kong Sanbok, dia baru sadar persoalannya. Benar, sahut Kim Hun. Semoga kita dapat menyusulnya tepat pada waktunya, jika hantu aku tidak terluka oleh pukulan berbisa Siu Lo Im Set Keng, maka arak ini akan dapat kita kembalikan kepada pemilik asalnya. Tapi dengan kejadian semalam, kedua kakak beradik itu tentu menyangka kita adalah begundal iblis tua Siu itu, kata Kong Sanbok dengan menyeringai. Kiong Kim Hun paham jalan pikiran kawannya, dengan tertawa ia menjawab, daripada minta terang-terangan lebih baik mencuri secara gelap-gelapan saja, meski kedua kakak beradik itu bukan orang jahat, tetapi apakah gampang untuk memujuk mereka agar sudi memberikan araknya ini? Menolong jiwa orang lebih penting, curi saja kan beres. Kong Sanbok jadi terkesiap, serunya cepat, ya, benar, menolong jiwa orang paling perlu. Lekas kita pergi mencari hantu aku. Dalam persoalan ini meski Kong Sanbok akhirnya setuju atas tindakan Kiong Kim Hun itu, tapi ia tetap merasa perbuatannya kurang cocok dengan seleranya. Bagi Kiong Kim Hun justru kebalikannya, sepanjang jalan bersama Kong Sanbok, perlahan-lahan dan tanpa terasa ia menjadi tertarik oleh sifat polosnya yang murni itu. Cuma lantaran benih asmarannya sudah tumbuh lebih dulu atas diri Han Pweeng, maka ia merasa Kong Sanbok jauh daripada romantis dan menyenangkan seperti hantu aku. Mengenai Han Pweeng, sejak berpisah dengan Kiong Kim Hun tempoh hari, dalam hati ia menjadi geli sendiri, sungguh tidak tersangka bahwa dalam penyamarannya sebagai lelaki telah mengakibatkan Kiong Sio Chia jatuh cinta padanya. Karena dia buru-buru mau pulang, maka sedikit selingan orang hidup itu pun tak terpikir lagi olehnya. Dia sudah mendapatkan kembali kudanya, segera ia meneruskan perjalanan ke rumah. Lari kuda pemberian Hai Giyokun itu sangat cepat, menurut perkiraan Han Pweeng akan dapat mencapai Lok yang dalam waktu lima hari, maka hatinya sangat senang. Tak terduga baru dua hari dia meneruskan perjalanan, sepanjang jalan banyak ditemukan rakyat yang mengungsi. Makin dekat Lok yang semakin banyak pula kaum pengungsinya. Dengan sendirinya ia tak bisa melarikan kudanya dengan leluasa, terpaksa ia melambatkan kudanya. Hari kelima kira-kira ratusan li lagi akan mencapai kota Lok yang, selagi berpapasan dengan serombongan pengungsi, tiba-tiba dilihatnya ada. Seorang tua di tengah rombongan pengungsi itu sedang menatapnya, seperti ingin menyapa, tapi ragu-ragu. Waktu Pweeng mengamat-amati orang tua itu, tiba-tiba ia berseru heran. Kiranya kakek itu si Ong, tinggal satu kampung dengan dia. Cepat dia melompat turun dari kudanya, mendekati dan menegur kakek Ong untuk tanya keadaan di kampungnya. Ternyata kakek Ong mengungsi dengan segenap keluarganya, dua orang putera, seorang menantu perempuan dan seorang cucu perempuan berumur tujuh tahun. Darah cilik itu memandang Pweeng dengan terheran-heran, maklumlah, Pweeng dikenalnya sebagai seorang nona cantik, entah mengapa sekarang berubah menjadi jejaka. Dari penuturan kakek Ong itu, kemudian Pweeng mendapat tahu bahwa pasukan Mongol sudah sampai di Hoansui, suatu kota kira-kira 200 li sebelah timur Lokyang. Tapi mereka sudah mengungsi dalam perjalanan selama empat hari, entah bagaimana keadaan kota Lokyang sekarang. Menurut kakek Ong, sebelum berangkat ia pun berkunjung ke rumah Hon Pweeng untuk mohon diri kepada ayahnya karena kakek Ong merasa berhutang budi kepada tokoh silat yang mengasingkan diri itu, biasanya kakek Ong suka diberi obat serta diperiksa penyakitnya tanpa bayar. Besoknya sebelum kakek Ong dan keluarganya berangkat, ia mendatangi Hon Taiwi pula dengan maksud mengajaknya ikut mengungsi saja mengingat suasana sudah makin gawat. Tapi katanya pada pagi hari kedua itu rumah Pweeng tertutup rapat, meski pintu sudah digedor keras-keras tetap tidak dibuka, hal ini tidak pernah terjadi, bahkan sampai lama sekali tetap tiada suara jawaban orang di dalam. Keterangan terakhir ini membuat Pweeng heran dan ragu-ragu. Ia tahu betapa tinggi lewekang seng ayah, biarpun tidur nyenyak juga akan terjaga bangun asalkan mendengar sedikit suara orang saja. Apalagi di rumahnya masih ada seorang tukang masak, seorang tukang kebon dan dua orang pesuruh, masakah mereka pun tidak mendengar suara gedoran pintu. Lapat-lapat Pweeng merasakan alamat jelek, tapi ia pikir ilmu silat ayahnya yang maha tinggi itu, sekalipun dalam keadaan sakit, kalau orang Kang Ong biasa saja sekali-kali bukan tandingannya kecuali ketemukan musuh kelas tinggi dari dunia persilatan. Apalagi hari sebelumnya kakek Ong masih bertemu dengan ayahnya, masakah cuma semalam saja bisa terjadi hal-hal yang luar biasa? Dengan pikiran sang si Pweeng pikir perjalanan yang cuma sisa ratusan li itu tentu dapat dicapai malam nanti, paling baik lekas menuju ke rumah saja, buat apa melamundis ini? Ia pikir pula jalanan sangat ramai dengan lalu-lalang kaum pengungsi, naik kuda tidak sebebas jalan kaki. Maka ia lantas berkata, Paman Ong, ku berikan kuda ini padamu. Aku akan pulang ke rumah, semoga kita dapat berkumpul pula setelah keadaan aman kembali. Dalam keadaan perjalanan yang sulit itu, kuda pemberian Pweeng itu tentu saja sangat berguna bagi kakek Ong, berulang-ulang ia mengucapkan terima kasih, ia pun memberi doa restu semoga nona hon itu senantiasa diberkai keselamatan, suami istri hidup rukun sampai ubanan. Dengan muka merah Pweeng mengucapkan terima kasih, lalu mereka pun berpisah. Sambil berjalan, pikiran Pweeng menjadi resah, pikirnya, suami istri hidup rukun sampai ubanan apa segala? Tentunya ayah pun tidak mengira aku akan pulang dalam keadaan begini. Jauh-jauh aku pergi untuk menikah, tanpa dosa aku teraniaya, setelah peristiwa ini, soal perkawinan bagiku sudah tiada artinya lagi. Kaum lelaki di dunia ini kebanyakan berhati palsu, hidupku ini sudah puas asalkan dapat melayani ayah sampai hari tua. Tapi care bagaimana aku harus bicara dengan ayah tentang urusanku ini? Pweeng juga tahu kok Xiaohang hendak pergi ke rumahnya, maka terpikir pula olehnya, sesungguhnya kok Xiaohang juga teramat berani, ternyata dia sengaja hendak menemui ayah. Padahal aku cukup kenal watah ayah, beliau paling cinta dan sayang padaku, mana dapat membiarkan aku dihina orang? Kalau menuruti watah ayah yang keras itu, bila mengetahui urusanku ini, saking gusarnya bisa jadi jiwa kok Xiaohang akan dicelakai. Biarpun kok Xiaohang bersalah padaku, namun aku hanya menyesalkan nasibku sendiri yang buruk, tidaklah perlu ayah membunuhnya. Ya, aku harus mendahului dia sampai di rumah untuk menemui ayah. Sepanjang jalan kaum pengungsi semakin berjubal, agar dapat sampai di rumah lebih cepat, PWEng lantas memilih jalan kecil yang melintasi bukit sana. Letak rumahnya berada di balik bukit, cuma jalan pegunungan tentunya jauh lebih sulit ditempuh, maka setiba di kampungnya sementara itu malam sudah tiba, rembulan sudah bercahaya di ujung langit. Tiada satu penduduk kampung yang dijumpai PWEng, rumah-rumah yang dilalui juga tertutup rapat. Dari kakek Ong sudah diketahui oleh PWEng bahwa orang-orang sekampung sudah mengungsi, maka ia pun tidak. Heran juga menemukan kampung dalam keadaan kosong. Akan tetapi setiba di depan rumahnya barulah dia sangat terperanjat. Rumah PWEng adalah sebuah bangunan kuno yang amat luas dengan berpuluh buah kamar dan dibangun membelakangi bukit, sekelilingnya dipagari tembok. Kini tembok sudah banyak yang jebol dan pagar pun roboh, beberapa buah ruangan di tengah rumah kelihatan kosong melompong, di bawah cahaya bulan kelihatan tiang belandarnya hangus terbakar. Melihat gelagatnya di situ pernah terjadi kebakaran, cuma segera dapat dipadamkan, hanya beberapa kamar dan ruangan yang terbakar. Pintu besar rumahnya terbuat dari kayu yang amat tebal dan juga ada tanda-tanda bekas terbakar, namun masih tertutup rapat. PWEng tenangkan diri, pikirnya, entah dibakar orang atau terbakar karena kelalaian kaum pelayan. Melihat keadaannya, besar kemungkinan karena kelalaian kaum pelayan, semoga ayah tidak tercedera apa-apa. Sambil berpikir ia pun terus menerobos masuk ke dalam pekarangan melalui bagian pagar yang roboh sambil berteriak, ayah, ayah. Anak sudah pulang. Berulang-ulang PWEng berteriak, namun tiada jawaban dari seng ayah, bahkan suara kaum pelayan juga tidak terdengar. Karuan hatinya semakin cemas dan khawatir. Tiba-tiba tercium bau wanyir busuk, sekilas terlihat olehnya di bawah semak bunga di pekarangan sana ada sesosok mayat, segera dapat dikenalnya sebagai mayat tukang kebun. PWEng coba mendekatinya, dilihatnya kepala tukang kebun itu berlubang, sekali pandang saja lantas diketahui kematian itu akibat pukulan berat. Jika ayahnya yang memiliki ilmu silat mahasakti toh tidak sanggup melindungi kaum hambanya, maka dapat dibayangkan betapa lihai penyetron yang datang itu. Jantung PWEng berdebar makin keras seakan-akan mau melompat keluar dari rongga dadanya, hendak berseru memanggil lagi juga sukar keluar dari kerongkongannya. Ia menyalakan geretan api, dengan pedang terhunus ia masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Pada undak-undakan batu diketemukan pula dua sosok mayat kedua pelayan tua, di ruangan belakang menggeletak juga mayat dayang perempuan yang biasanya melayaninya. Kedua pelayan tua itu sebenarnya juga punya kepandayan silat yang lumayan, meski tidak setinggi Tianit Goan dan Liu Kang yang pernah mengawalnya ke Yang Chiu tempoh hari itu, namun untuk menghadapi dua tiga puluh orang biasa saja cukup kuat. Dayang perempuan itu pun pernah belajar silat padanya, bahkan lebih hebat daripada kedua pelayan tua. Namun sebelum sempat melolos pedang ternyata sudah dibinasakan oleh si penyatron. Melihat gelagatnya seakan-akan penyatron melakukan pembunuhan sesukanya tanpa mendapat perlawanan sedikitpun. Siapakah penyatron yang kejam dan keji itu pikir PWN dengan penuh dendam? Timbulnya amarah membuat rasa cemas dan takutnya lenyap. Paling-paling aku pun mengadu jiwa dengan kau, justru ku harap pihak musuh belum pergi dari sini. Demikian pikirnya. Kamar-kamar tengah yang terbakar itu justru adalah kamar tidur dan kamar tulis ayahnya serta sebuah ruang tamu. Selain itu dua kamar atau gudang penyimpanan barang-barang antik koleksi ayahnya juga terbakar sebagian, barang-barang antik yang berharga berserahkan memenuhi lantai dan sudah berubah menjadi puing. Di tengah nimbunan puing itu tidak diketemukan mayat ayahnya, maka timbul satu titik harapan dalam benak PWN, mungkin ayah tidak dicelakai oleh penyatron itu. Tapi beliau berhasil menyelamatkan diri atau karena terluka parah dan kini bersembunyi di suatu tempat rahasia. Karena pikiran itu, segera ia berteriak-teriak memanggil pula, Ayah. Ayah habis memanggil beberapa kali, lalu ia pasang telinga untuk mendengarkan dengan cermat dengan harapan akan dapat mendengar suara jawaban seng ayah. Tidak terduga, suara jawaban ayahnya tidak terdengar, sebaliknya malah terdengar suara tertawa seorang yang seram dan membuat orang mengkirik. Waktu PWN menoleh, di bawah sinar bulan yang agak remang-remang dilihatnya seorang telah berdiri di tengah ruangan tamu yang terbakar itu, gerak tubuh orang itu benar-benar cepat luar biasa, sama sekali PWN tidak tahu bilakah orang masuk ke situ. Orang itu tak lain tak bukan adalah musuh besar keluarga Han, yakni Chu Kyu Bok. Empat tahun yang lalu Chu Kyu Bok melukai Han Taiwi dengan Siulo Im Set Keng, tapi dia sendiri juga menderita luka parah, Han Taiwi yakin sebelum lukanya sembuh tentu ilmu silat Chu Kyu Bok juga belum dapat pulih, andaikan iblis tua itu berani datang menyantroni lagi, biarpun dalam keadaan setengah lumpuh juga Han Taiwi sanggup mengatasinya, maka dari itu dia berani mengirim anak perempuannya ke Yang Chiu untuk menikah. Han PWN sendiri juga tidak menduga bahwa musuh yang datang sekarang ternyata Chu Kyu Bok adanya. Tapi sekarang Chu Kyu Bok sudah muncul di hadapannya, dari suara tertawa nyata dijelas tenaganya penuh, nyata ilmu silatnya sudah pulih seperti semula. Keruan PWN terkejut, dengan gusar ia pun membentak, Kau, kau iblis tua, kau. Biarpun terkejut oleh munculnya musuh. Besar secara mendadak, tapi ia pun tidak gentar. Sebenarnya Han PWN bermaksud menegur, kau telah mengapakan ayahku tapi terasa tidak enak. Pertanyaan demikian itu, sesungguhnya ia pun takut mendengar berita kematian ayahnya dari mulut iblis tua itu. Karena itu dengan suara gemeter ia tidak dapat menyambung ucapannya tadi. Sedangkan Chu Kyu Bok kembali terbahak-bahak, katanya, Ha, ha, sayang, sungguh sayang. Sayang apa damprat PWN dengan gusar, sedapat mungkin ia bersikap tenang untuk menghadapi musuh tangguh itu. Dia mendapat ajaran kengsin kiam hoat dari ayahnya, ilmu pedang itu khusus disiapkan untuk melawan Chu Kyu Bok. Dahulu mereka ayah dan anak bergabung mengerubut Chu Kyu Bok dan iblis itu pernah tertusuk satu kali oleh pedang PWN. Tapi PWN menyadari kekuatan sendiri sekali-kali bukan tandingan lawan, paling-paling cari kesempatan untuk gugur bersama musuh. Maka diam-diam ia menimang jurus serangan mana yang paling tepat untuk mematikan iblis tua itu. Ternyata Chu Kyu Bok tidak lantas melancarkan serangan, mendengar pertanyaan hon PWN tadi kembali ia bergelak tertawa, katanya kemudian, ayahmu menyangka berhasil menggunakan tipu daya yang baik, tapi sayang, tipu muslihatnya tak dapat mengelabdomi aku. Kata-kata ini membuat PWN melengak heran malah, segera ia bertanya, tipu muslihat apa maksudmu? Ha, ha, sudah tahu pura-pura tanya, ejek Chu Kyu Bok dengan tertawa. Biarlah aku bongkar terang-terangan tipu muslihat ayahmu saja agar kau kenal kelihayanku. Ayahmu memang setan yang cerdik, mungkin dia sudah mendapat kabar selentingan tentang munculnya kembali diriku di dunia Kang O. Bahwasanya aku akan menuntut balas padanya tentu sudah diketahui olehnya. Jadi apa yang akan terjadi sekarang pasti juga sudah lama diperhitungkan olehnya. Memangnya kenapa lagi tanpa tertahan Hong PWN menyelatannya pula? Sebab itu ayahmu lantas peras otak dan mendapatkan akal licik ini, kata Chu Kyu Bok. Dia sengaja membakar rumahnya sendiri agar aku menyangka dia kedatangan musuh yang lain, rumahnya telah dibakar dan dia pun terbinasa, dengan begitu dia akan dapat menghindarkan pembalasanku. Akal licik yang dikatakan itu sudah tentu sukar diterima oleh akal sehat, mana Hong PWN mau percaya kepada dugaan Chu Kyu Bok itu. Dengan mendengu siapun berkata, lantas siapa pula yang membunuh beberapa orang pelayan kami itu secara keji? Hektometer, pintar benar kau bermain sandiwara jengek Chu Kyu Bok? Huh masakah perlu ku katakan pula? Sudah tentu ayahmu sendiri yang membunuhnya secara keji. Ngaco belo damprat PWN dengan murka hingga alisnya mengerut tegak. Melihat sikap si nona yang penuh kegusaran dan tampaknya tidak pura-pura itu, Chu Kyu Bok menjadi rada heran dan ragu-ragu apakah dugaannya yang keliru. Segera ia pun bertanya, kau baru pulang sampai di rumah bukan? Benar, memangnya mau apa jawab PWN? Itulah dia, pantas kau pun kena dikelabui oleh ayahmu sendiri kata Kyu Bok dengan terbahak-bahak. Orang-orang kami itu terang dibunuh olahmu, kau sungguh kejam sekali damprat pula PWN dengan gusar. Jika kau ingin menuntut balas boleh silakan bunuh saja diriku, tapi sekali-kali kau tidak boleh menista ayahku. Ah, memangnya kau mampu kabur dari tanganku, buat apa terburu-buru kata Kyu Bok? Kalau kau hendak membelah ayahmu, biarlah aku membongkar pula sesuatu tipu muslihatnya yang lain agar kau lebih kenal watakasli ayahmu sendiri. Menurut jalan pikiran Chu Kyu Bok, tentu PWN senantiasa anggap ayahnya adalah seorang laki-laki sejati, seorang kesatria berbudiluhur, bila dia membongkar rahasianya yang tercela itu, tentu PWN akan sangat berduka dan merana. Kyu Bok membalas dendam demikian tentu akan jauh lebih baik daripada ia menghantam mati anak darah itu dengan sekali pukul. Terpikir begitu, ia menjadi semakin senang, tanpa terasa ia tertawa terbahak-bahak pula. Apa yang kau tertawakan semprot PWN? Berdasarkan apa kau menuduh ayahku yang membunuh anak buahnya sendiri? Lantas berdasar apa pula kau menuduh aku yang membunuhnya? Jawab Chu Kyu Bok. Memang betul, sekali aku turun tangan biasanya memang tidak kenal ampun kepada siapapun juga. Jika aku datang ke sini satu dua hari lebih dulu, bisa jadi aku pun benar-benar membabat habis seluruh isi rumah ini. Namun setiap korban seranganku seharusnya tidak meninggalkan bekas apa-apa di atas tubuh. Sekali hantam membuat remuk batok kepala orang, hal ini aku tidak dapat. Apalagi orang-orangmu yang terbunuh itu memiliki kepandaian silat yang lumayan, Di zaman ini orang yang dapat sekali pukul membinasakan mereka mungkin cuma ketua Sio Lim Si atau Butong Pei saja, Masakah kedua tokoh terkemuka itu pun akan datang ke sini untuk membunuh orang-orangmu? Urayan Chu Kyu Bok ini rada masuk akal. Maklumlah, biarpun si Ulo Im Set Kangnya sangat liai, Tapi Kero mematikan orang dengan ilmu pukulan itu bukan menggunakan tenaga kekerasan, Tapi hawa dingin berbisanya yang membinasakan korbannya. Orang yang terkena pukulan Chu Kyu Bok, Darah sekujur badannya akan membeku dan mati tanpa sesuatu tanda luka. PW Eng sendiri pernah bergebrak dengan Chu Kyu Bok, Menurut taksirannya memang Chu Kyu Bok juga belum memiliki kepandaian setinggi itu dengan sekalian tak mematikan lawan. Sudah tentu sekali-kali PW Eng tidak percaya ayahnya tega membunuh pelayan yang telah berjasa dan mengabdi selama hidup padanya itu, Namun mau tak mau timbul juga rasa sanksinya, pikirnya, tampaknya si pembunuh itu adalah orang lain lagi. Lalu siapakah gerangannya? Sudah barang tentu kata-kata iblis tua ini tak dapat dipercaya, Namun untuk berbohong tentu juga ada tujuannya, Buat apa dia mendusai aku tanpa alasan. Nah, sudahlah, kau boleh percaya dan boleh tidak. Yang pasti sekarang aku harus membalas dendam kata Chu Kyu Bok dengan tertawa. Hayolah, silakan bentak PW Eng sambil melolos pedangnya dan siap tempur. Sebagai orang tua sebenarnya tidak pantas aku bertempur dengan kau, tapi kau pernah menusuk aku satu kali dengan pedangmu, aku harus menuntut balas. Baik begini saja, kau menyembah dan berguru padaku dan aku lantas mengampuni kau. Kentut busuk bentak PW Eng dengan gusar. Segera pedangnya menusuk. Tapi segera pula ia menyadari telah tertipu oleh pancingan musuh. Menurut rencana PW Eng semula, karena merasa bukan tandingan musuh, Dia harus menghadapi musuh dengan tenang dan bertahan sekuat mungkin, Walaupun takkan menang, sedikitnya dapat gugur bersama musuh. Tak taunya terdorong oleh rasa murka, dia telah terpancing oleh ucapan Chu Kyu Bok dan melancarkan serangan lebih dulu. Namun serangan yang sudah keluar sukar ditarik kembali, Maka terdengar suara mendering nyaring berulang-ulang, Menyusul terdengar suara kain terobek, Kedua orang yang saling gebrak itu mendadak terpencar, Ternyata lengan baju Hon PW Eng sudah terobek sebagian. Rupanya dalam sekejap itu Hon PW Eng telah menusuk 13 kali secepat kilat, Ujung pedangnya selalu mengancam hiatu mematikan di tubuh musuh. Sedangkan Chu Kyu Bok sempat menyelentik 9 kali di batang pedang Sinona, Selentikannya selalu mengenai batang atau gagang pedang secara tepat. Selentikan terakhir mestinya dapat mengenai dekukan telapak tangan, Antara jari telunjuk dan ibu jari, dan membuat pedangnya terlepas dari cekalan, Tapi lantaran PW Eng keburu mengetahui datangnya serangan itu, Cepat sekali ia ubah gerak pedangnya sehingga terhindarlah dia dari malapetaka. Walaupun begitu tangannya juga terserempet dan terasa sakit pedas. Cerdik amat kawanak darah ini serucu Kyu Bok dengan tertawa. Sekonyong-konyong ia memutar tubuh, kedua tangannya memukul sekaligus, Dengan cepat ia mencengkeram kedua pundak Sinona. Dengan sedikit mengegos, segera PW Eng mengangkat pedangnya ke atas dengan maksud menabas tangan lawan. Akan tetapi Cukyu Bok lantas ganti serangan, Tangannya memutar ke bawah untuk memotong pergelangan tangan PW Eng. Serangannya ini cukup liai, tapi bukan tempat mematikan yang diarah, Tampaknya dia cuma bermaksud merebut pedang saja, Paling-paling melukai sedikit dan menghindari mencelakai jiwa PW Eng. Tapi Han PW Eng sudah bertekad mengadu jiwa, Sedikit longgar serangan musuh, Segera ia menusuk pula iga Cukyu Bok. Iblis itu pernah dilukai Sinona, Mau tak mau ia rada juri terhadap ilmu pedang yang lihai itu, Cepat ia mendoyong ke belakang untuk mengelakan tusukan itu. Membayangkan keadaannya yang hampir dimakan serangan musuh tadi, Diam-diam PW Eng berkeringat dingin. Hi, hi, sekarang kau kenal belum kelihayan ku jengek Cukyu Bok? Untuk berkelahi terang kau bukan tandinganku, Lebih baik kau ikut aku pulang saja. Kalau tidak, kau pasti akan menelan pil pahit lebih banyak lagi. Bukan tandinganmu juga tetap bertanding jawab PW Eng dengan murka, Pedangnya mengacung miring ke depan dan siap menantikan serangan lebih jauh. Kau ingin mengadu jiwa, Aku justru akan menggagalkan cita-citamu dan akan ku tangkap kau jawab Cukyu Bok dengan menjengek. Hektometer, setelah ku tangkap budak busuk kau ini, Lihat saja nanti bapakmu akan menongol atau tidak. Baru sekarang PW Eng mengetahui apa sebabnya Cukyu Bok tidak menggunakan si Uluim Set Ceng untuk menyerangnya, Kiranya bermaksud menangkapnya sebagai Sandra untuk memaksa ayahnya keluar dari tempat sembunyinya. Setelah paham maksud tujuan orang, dalam khawatirnya diam-diam PW Eng juga bersyukur, Sebab kalau melihat gelagatnya Seng ayah memang betul tidak tercedera di tangan musuh itu, Buktinya iblis itu toh berusaha memancing keluar ayahnya. Sudah tentu PW Eng tidak mandah ditawan musuh, Asalkan ayahnya masih hidup di dunia ini, Biarpun mati baginya juga tidak menjadi soal. Andaikan tertangkap juga dia dapat membunuh diri nanti. Dengan tekat itu segera Han PW Eng menghadapi musuh dengan penuh semangat, Ia mainkan kengsin kiam hoat dengan gencar dan rapat. Ilmu pedang ajaran ayahnya ini memang khusus disiapkan untuk menghadapi Cukyu Bok, Biarpun kekuatan Han PW Eng belum cukup sehingga tak dapat mengalahkan musuh, Tapi beberapa kali Cukyu Bok melakukan serangan juga selalu gagal. Diam-diam Cukyu Bok heran, Hanya tiga tahun saja mengapa ilmu pedang ini sudah maju sepesat ini? Kalau aku tidak melukai dia, mungkin dia yang akan mencelakai aku. Tiada jalan lain, terpaksa harus membuatnya tahu rasa sedikit. Demikian pikirnya. Maka pada suatu kesempatan, setelah mengincar dengan tepat, Mendadak jarinya mencetik, kering, tepat punggung pedang PW Eng kena diselentik, Caranya sama seperti tadi, hanya sekarang dia menggunakan dua bagian tenaga Siulo Im Set Keng. Seketika Han PW Eng merasa pedang yang dipegangnya itu dingin melebih es Serupanya hawa dingin Siulo Im Set Keng oleh Cukyu Bok disalurkan ke tangan PW Eng melalui batang pedangnya. Kontan PW Eng menggigil, namun pedang tetap digenggamnya dengan kencang tanpa terlepas. Cukyu Bok menjadi heran, baru dia hendak tambah tenaga untuk menyelentik lagi, Sekonyong-konyong PW Eng telah mendahului menusuk dadanya. Serangan kilat ini benar-benar di luar dugaan Cukyu Bok, Keruan ia menjadi kaget dan cepat mengelak. Cuma sayang, biarpun ilmu pedangnya bagus, Namun tenaganya kalah kuat, hanya berhasil membalas menyerang beberapa kali, Kembali ia terdesak pula oleh serangan Cukyu Bok. Kini iblis tua ini sudah dapat menyelami gaya serangan kengsin kiam hoatnya, Ia menduga beberapa jurus lagi tentu akan kelihatan lubang kelemahannya. Tampaknya pada saat yang sudah diduganya, Han PW Eng pasti akan kecundang, Syukurlah sebelum saatnya, Tiba-tiba terdengar seruan seorang, Ilmu pedang yang bagus. Cukyu Bok benar-benar jago kawakan, Meski terkejut oleh suara orang itu, Namun sedikitpun ia tidak bingung. Kering, ia berhasil menyentik pedang PW Eng ke samping, Menyusul sebelah tangannya lantas memukul ke belakang sambil membentak, Gelinding turun saja kauk pukulan ini telah dikerahkan tenaga Siulo Im Satcheng tingkat ke sembilan. Benar juga, kontan dari pagar tembok itu melompat turun satu orang. Waktu PW Eng memandang ke sana dan kebentrok dengan sinar matu orang itu, Tanpa terasa ia menjadi tertegun. Di bawah sinar bulan yang cukup terang itu dapat dilihatnya dengan jelas bahwa seorang pemuda tampan sudah berdiri di situ, Siapa lagi di akalau bukan Kok Siaw Hang adanya. Waktu meninggalkan Teg Hoa Kok sebenarnya Kok Siaw Hang berangkat lebih dulu daripada PW Eng, Tapi lantara si Nona mengambil jalan memotong sehingga tiba di rumah lebih dulu daripada Kok Siaw Hang. Ketika sampai di situ, kebetulan Kok Siaw Hang dapat menyaksikan serangan. Beruntun dari kengsin kiam hoat yang dilancarkan PW Eng tadi sehingga tanpa terasa ia berseru memuji. Dan begitu dia bersuara, seketika pula Chu Kiyu Bok menyerangnya dengan Siulo Im Satcheng. Sekejap itu, ketiga orang yang berada di tengah rumah yang penuh PW Eng itu sama-sama timbul pikiran sendiri-sendiri. Chu Kiyu Bok sangat heran sebab Kok Siaw Hang turun ke situ dengan melompat dan tidak jatuh menggelinding sebagaimana bentakannya tadi. Bahkan sesudah melompat turun, pemuda itu tetap tenang-tenang saja, sedikit pun tidak ada tanda-tanda kedinginan. Padahal Chu Kiyu Bok sudah menggunakan segenap kekuatan Siulo Im Satcheng yang dilatihnya, sekalipun tokoh yang memiliki luakang tinggi juga akan merasa kedinginan bila tersampuk oleh angin pukulannya itu. Tapi seorang pemuda begini ternyata sanggup bertahan atas pukulannya, hal ini sungguh sukar dipercaya olehnya. Padahal selama empat tahun terakhir ini ia tekun meyakinkan Siulo Im Satcheng tingkat tertinggi, dia yakin selanjutnya dapat menjagoi dunia, siapa tahu selama tahun-tahun belakangan ini dari kalangan angkatan muda telah muncul sedemikian banyak jago-jago kosan. Beberapa hari yang lalu pemuda yang ketolol-tololan itu sanggup mengatasi serangan Siulo Im Satchengnya, sekarang pemuda tampan ini pun tidak gentar terhadap pukulannya yang dilakukan dengan tenaga tingkat ke-9. Hanya dalam beberapa hari saja berulang-ulang sudah ketemu dua lawan muda yang tangguh, selanjutnya entah berapa banyak yang akan diketemukan pula dan mungkin akan lebih lihai. Masakah ilmu yang telah dilatihnya dengan susah payah akhirnya akan tersiasia belaka. Terpikir demikian, tanpa terasa ia menjadi patah semangat dan putus asa. Sebaliknya Kok Xiaohang merasa tidak paham terhadap keadaan yang dihadapinya sekarang, ia tidak habis mengerti keluarga Han yang termasyur dan disedani itu mengapa rumahnya kena dibakar orang. Maksud kedatangannya adalah untuk menemui Han Taiwi buat membatalkan perjodohannya dengan puteri jago tua itu, tak terduga di tengah reruntuhan puing ini dapat bertemu dengan Han Pweeng malah. Lalu kemanakah perginya Han Taiwi? Ia tahu jago tua itu memiliki ilmu silat mahasakti, cuma sayang badan mati sebelah. Apakah mungkin Paman Han telah terkubur di tengah lautan api demikian pikirnya? Tanpa terasa timbul juga rasa cemas dan khawatirnya. Kalau Paman Han benar sudah meninggal, lalu kepada siapa aku harus membatalkan perjodohanku dengan anak perempuannya ini? Namun keadaan di depan Matu sekarang tidak memberi kesempatan padanya untuk memikirkan urusan pribadi, meski dia tidak kenal Chu Kiwubok, tapi setelah menyambut pukulan Xiao Lo Im Setkeng tadi ia pulantas. Tahu orang ini tentulah iblis tua yang pernah melukai Han Taiwi pada 4 tahun yang lampau. Sebenarnya juga terkandung rasa menyesal Kok Xiao Hang terhadap Han Pwe Eng. Sekarang ada kesempatan memberi sedikit jasa untuk si Nona, tanpa ragu-ragu lagi ia terus mendekatinya dan berdiri sejajar di sebelahnya serta berkata, jangan khawatir, kita bergabung menghadapi iblis ini. Han Pwe Eng sendiri menjadi serba salah. Meski Kok Xiao Hang sudah berubah pikiran dan mencintai gadis lain, tapi resminya Toh tetap masih tunangannya terhadap lelaki yang pernah dia curahkan segenap harapannya dan pernah pula melukai perasaannya itu, betapapun lapang pikiran Pwe Eng juga sukar untuk melupakannya serta memberi maaf sepenuhnya. Sesaat Pwe Eng menjadi kacau pikiran, entah mesti girang atau marah. Karena tak dapat menjawab, terpaksa ia mengangguk saja. Dalam pada itu Cukiu Bok lantas membentak, baik, coba saja kau mampu menyambut berapa kali pukulanku. Menurut jalan pikirannya, jika pemuda itu sekarang saja sudah mampu menahan Siulo Imsat Kang, lewat beberapa tahun lagi bukankah akan jauh lebih lihai pula? Lebih baik sekarang saja dibinasakan daripada kelak menambah musuh tangguh. Maka tanpa berbicara lagi ia terus menghantam pula. Pukulan cepat dan danas ini seketika membuat Han Pwe Eng merasa dingin luar biasa meski tangan orang belum tiba. Lekas Kok Siau Hang menolak perlahan si Nona ke samping, berbareng tangan kanan terus memapak ke depan sehingga mengadu pukulan dengan Cukiu Bok. Ketika lengan Pwe Eng dipegang Kok Siau Hang dan ditolak ke samping, terasa olehnya hawa hangat menyalur dari telapak tangan pemuda itu sehingga rasa dingin yang mencekam tadi buyar seketika, rasanya menjadi segar kembali. Segera pula ia putar pedangnya membantu Kok Siau Hang menghadapi musuh. Habis menyambut pukulan Cukiu Bok tadi, cepat Kok Siau Hang juga melolos pedangnya sambil membentak, ini, kau pun rasakan pedangku. Serentak sinar pedangnya berkembang, sekali gerakan membawa beberapa tipu serangan, Siau Yang Sinkeng Kok Siau Hang diperoleh dari ibunya, sedang ilmu pedang adalah ajaran ayahnya. Keluarga Kok terkenal sebagai ahli pedang, Jitsyul Kiam Hoat yang terkenal itu bahkan lebih lihai daripada Tengsin Kiam Hoat ciptaan Hong Taiwi. Keruan Cukiu Bok terkejut, diam-diam ia harus mengakui betapa lihainya Jitsyul Kiam Hoat. Cepat ia mengebas dengan lengan baju, terdengarlah suara kreng yang nyaring, sinar pedang buyar, tangan Kok Siau Hang terasa panas kesemutan, ujung pedangnya ternyata melenceng ke samping. Habis terasa panas segera terasa dingin pula, sekalipun Kok Siau Hang meyakinkan Siau Yan Sinkeng, tidak urung ia pun menggigil. Tentu saja Kok Siau Hang sangat terkejut, lengan baju adalah benda lemas, tapi terdorong oleh tenaga Cukiu Bok itu, pedangnya seperti membentur benda keras. Baru sekarang Kok Siau Hang tahu Cukiu Bok tidak cuma Siu Lo Im Sinkeng saja yang liai, bahkan lewakangnya juga jauh di atasnya. Namun Kok Siau Hang tidak tahu bahwa pihak lawan juga tidak kurang terkejutnya seperti dia. Sebab dalam serangan Siu Lo Im Sinkeng tadi sekaligus Cukiu Bok juga menggunakan tiat Siu Kiam, kesaktian lengan baju besi, kedua macam ilmu serangannya itu sama-sama memakan tenaga cukup banyak dan tak dapat digunakan secara berturut-turut. Waktu ia melangkah mundur serta melirik lengan baju sendiri, ternyata lengan bajunya telah tertusuk enam-tujuh lubang kecil-kecil oleh pedang lawan. Untung Kok Siau Hang tidak menubruk maju pula untuk menggempurnya, kalau tidak, Cukiu Bok pasti akan kewalahan di bawah kerubutan mereka berdua. Setelah mengalami cedera sedikit, Kok Siau Hang menjadi lebih hati-hati dan waspada. Begitu pula Cukiu Bok, ia khawatir terlalu banyak membuang tenaga murninya, maka tidak berani lagi menggunakan dua macam ilmu sakti sekaligus. Dengan demikian maka kedua pihak kembali menjadi sama kuat. Sekian lamanya Cukiu Bok tidak mampu menundukkan lawan-lawannya, diam-diam ia membatin, andai kata akhirnya mengalahkan mereka juga diperlukan ratusan jurus lagi dan untuk itu aku sendiri pun akan banyak mengorbankan tenaga. Pada saat hatinya mulai bimbang, tiba-tiba didengarnya seperti ada orang batuk perlahan satu kali, begitu lirik suara itu sehingga hampir-hampir tak terdengar. Suara batuk yang amat lirik itu didengar oleh Cukiu Bok, begitu pula Kok Siau Hang, tapi Han Pwe Eng tidak mendengar. Suara batuk orang itu sangat aneh, mirip suara batuk orang sakit yang dekat ajalnya, lemah dan mirip suara menghela nafas. Tapi sebagai seorang tokoh silat, dari suara batuk itu Cukiu Bok dapat mengetahui orang itu pasti memiliki lukang yang tinggi, sekalipun dalam keadaan sakit. Keruan Cukiu Bok merinding sendiri. Suara batuk itu sungguh teramat aneh. Di tengah tumpukan puing itu hanya ada beberapa sosok mayat, kecuali mereka bertiga hakikatnya tiada nampak lagi orang hidup keempat. Sekejap itu timbul macam-macam dugaan dan rekaan dalam hati Cukiu Bok, apakah mungkin di antara mayat-mayat itu ada satu yang belum putus nafasnya. Tapi segera dugaan ini dibantahnya sendiri, sebab suara batuk tadi jelas penuh tenaga dalam, orang yang dekat ajalnya mana sanggup. Kecuali pura-pura mati. Tapi kaum hamba Hontaiwi itu masakah begitu kuat sehingga tidak mati oleh pepukulan majikannya itu? Dugaan akhir dengan sendirinya sampai pada kesimpulan, jangan-jangan orang yang batuk itu adalah Hontaiwi sendiri. Dia sengaja sembunyi untuk menjebak diriku. Tapi kemudian timbul pula dugaannya, mungkin sekali ada orang kosin lain yang bersembunyi di situ dan sengaja mempermainkan diriku. Begitulah Cukiu Bok menjadi makin curiga. Apapun juga, yang jelas pasti tidak menguntungkan dia. Dasar Cukiu Bok sendiri adalah seorang pengecut yang licik dan licin, sebab itu apa yang dia pikir juga tidak terlepas dari kemungkinan dia disergap orang. Padahal melayani kok Xiaohang dan Hon Pweeng saja sudah terasa payah, kalau benar-benar terdapat lagi seorang kosin yang belum muncul, baik Hontaiwi atau bukan yang jelas pasti akan sangat membahayakan dia. Makin dipikir makin gelisah bagi Cukiu Bok, akhirnya ia memutuskan, paling selamat adalah angkat kaki saja alias lari. Berturut-turut segera ia menyerang tiga kali sekuat tenaga, ketika kedua lawan sedang sibuk menangkis, cepat ia melayang pergi sambil bersuit panjang, sekali lompat ia melintasi pagar tembok dan kabur. Sebenarnya Kok Xiaohang sedang khawatir kalau-kalau musuh menyerang lebih gencar lagi, tak terduga orang malah terus kabur, hal ini benar-benar diluar dugaannya sama sekali. Selang sejenak Hon Pweeng baru membuka suara, aneh, iblis itu benar-benar melarikan diri tanpa terasa dia berkeringat dingin bila membayangkan keadaan yang berbahaya tadi. Perlahan-lahan Kok Xiaohang memegang tangannya dan mengerahkan Xiaoyang Sin Kheng untuk menghalau hawa dingin berbisa dalam tubuh si nona. Katanya kemudian, bagaimana keadaanmu, nonahan? Tidak apa, jawab Pweeng sambil melepaskan tangan dari pegangan orang. Diam-diam ia tidak sedih di dekati pemuda itu. Waktu itu rembulan sudah menghias di tengah cakra wala, di bawah sinar bulan yang terang itu kelihatan wajah Pweeng bersemu merah, timbul rasa menyesal dalam hati Kok Xiaohang, tapi ia pun tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Kedua orang berhadapan dengan diam dan sama-sama merasa kikuk. Selang sejenak baru Kok Xiaohang berkata, maaf. Tanda petik. Maaf apa selap Pweeng dengan muka cemberut. Aku datang terlambat sehingga hampir, hampir. Tanda petik. Ya, hampir-hampir aku binasa oleh pukulan iblis tua itu, banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi. Xiaohang Tau Si Nona masih mendongkol padanya, terpaksa ia mencari pokok pembicaraan lain. Tiba-tiba ia ingat sesuatu dan bertanya, apakah pelayanmu ini dibinasakan oleh Cuk Yubok? Pweeng melengak, jawabnya kemudian, aku sendiri tidak menyaksikannya, tapi siapa lagi kalau bukan dia? Huh! Jengekan terakhir itu membuat Kok Xiaohang menjadi bingung. Tanyanya segera, Nona Hon, kata-kataku yang mana kiranya yang salah? Dengan asaran Hon Pweeng lantas berkata, iblis tua itu mungkin atas perbuatannya yang keji itu, sebaliknya dia malah memfitnah ayahku, katanya ayahku yang membunuh anak buahnya sendiri. Huh, memangnya kau pun mencurigai ayahku? Ah, mana bisa seru kok Xiaohang menyangkal karena dituduh begitu? Padahal apa yang dikatakan iblis tua itu sama sekali aku tidak tahu. Hektometer, jika betul dia omong begitu, sungguh keterlaluan. Tapi segera ia teringat kepada apa yang pernah dikatakan pamannya, yaitu Y.I.M. Tian Gou tentang pribadi Han Taiwi, apakah benar Han Taiwi? Memang manusia munafik yang suka baik Budi, tapi sebenarnya orang busuk? Tapi mana bisa begitu, dia adalah sahabat Karipayah selama berpuluh tahun, masa kahayah tidak kenal pribadinya? Jika paman Han betul orang hina, tentu ayah takkan mengikatkan perjodohanku ini. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia memandang sekejap lagi kepada Han PW dengan rasa menyesal. Hati PW juga rada lapang sesudah mendengar Kok Siauh Hang memaki Cuk Kiu Bok, katanya kemudian, jika begitu, kenapakah sengaja tanya pula tentang kematian pelayanku? Apakah tadi kau tidak mendengar suara orang batuk? Jawab Kok Siauh Hang suara orang batuk? Sama sekali aku tidak mendengar PW menegas dengan heran kecuali kita, dari mana lagi datangnya orang lain di sini? Siulo Im Set Kang Cuk Kiu Bok belum tentu mampu membinasakan orang seketika, bisa jadi masih ada yang belum meninggal, marilah kita coba memeriksanya, ujar Siauh Hang. Tapi aku sudah memeriksanya tadi, kata PW dengan ragu-ragu. Mereka terbunuh oleh pukulan berat, sudah lama meninggal semua. Apa betul? Jika mereka sudah meninggal, pantasnya kita menguburkan mereka pula, kata Kok Siauh Hang. Lapat-lapat PW yang merasakan kengerian yang sukar dilukiskan. Namun beberapa pelayan itu sudah dikenalnya sejak kecil sehingga mirip anggota keluarga sendiri, memang pantaslah kalau PW yang menyelesaikan jenazah mereka. Maka ia pun mengangguk setuju dan pergilah dia mencari dua buah cangkul. Kok Siauh Hang mengumpulkan keempat mayat itu dan diperiksanya kembali dengan teliti, dilihatnya batok kepala keempat orang pecah, memang betul binasa oleh pukulan keras dan sudah lama meninggal. Diam-diam Siauh Hang juga membatin bahwa tanda pukulan itu bukan pukulan Siulo Im Set Kang, rasanya Cukiw Bok juga tidak memiliki tenaga pukulan sedasyat itu. Sekonyong-konyong terdengar Pweng menjerit, bukan ayahku, bukan ayahku. Waktu Kok Siauh Hang menoleh, dilihatnya si Nona berdiri di situ dengan memegang dua buah cangkul, mukanya pucat dan air mukanya berlinang-linang, kini Pweng juga percaya bahwa pembunuhnya bukanlah Cukiw Bok, tapi betapapun juga ia tidak berani membayangkan bahwa pembunuhnya adalah ayahnya. Sudah tentu bukan ayahmu, segera Kok Siauh Hang menanggapi, tapi juga mungkin dilakukan oleh seorang lain lagi dan bukanlah Cukiw Bok. Marilah kita mengubur jenazah-jenazah ini baru nanti kita berusaha mencari jejak pembunuhnya untuk membalaskan sakit hati mereka, walaupun begitu ia menghibur si Nona, tapi dalam hati mau tak mau timbul juga rasa curiganya. Kok Siauh Hang lantas ambil sebuah cangkul yang dibawa PWN itu, baru dia hendak menggali tanah, tiba-tiba diketahui pada tangan salah satu mayat yang menggenggam itu, dari celah-celah jarinya kelihatan ada secari kertas. Mayat itu adalah pelayan tua yang telah berpuluh tahun ikut hantaiwi. Hatis kok yang tergerak, yang tergerak, perlahan-lahan ia membuka genggaman tangan mayat itu, dilihatnya kertas yang digenggam kencang itu sudah robek sebagian, tampaknya pada waktu mendekati ajalnya pelayan tua itu telah berebut kertas itu dengan seorang sehingga sebagian dari kertas itu terobek oleh lawannya, sedang bagian terpegang olehnya sampai mati pun tak dilepaskannya. segera kok Xiaohang mengambil robekan kertas dari kulit kambing itu dan diperiksanya, ternyata diatasnya penuh tertulis oleh huruf Mongol yang aneh. Ia tahu huruf itu adalah bahasa Mongol, tapi dia tidak paham. Maka ia lantas tanya Han PWeng, pernah kau melihat benda ini? Belum pernah sebelum ini, jawab PWeng. Aku pun tidak paham tulisan itu. Aneh, mengapa dia membela kertas ini dengan mati-matian? Kalau orang mampu membinasakan dia, mengapa bagian kertas ini tidak diambilnya sekalian? Ya, ini merupakan salah satu petunjuk yang penting, ujar Xiaohang. Bolehkah aku yang menyimpan benda ini? Betul, kenalanmu di dunia Kang O jauh lebih luas daripadaku, bolehlah engkau yang menyelidiki duduk perkara sebenarnya dari peristiwa ini, kata PWeng. hatinya kini sedang kacau, cuma kacaunya pikirannya adalah karena tidak mengetahui siapakah pembunuh yang kejam itu, sama. Sekali tak terpikir olehnya kemungkinan ayahnya bersekongkol dengan pihak Mongol. Tapi hal tapi hal itu telah terpikir oleh Kok Xiaohang, katanya dalam hati, Kuku mengatakan Paman Han mengadakan hubungan gelap dengan Siang Kean Hock, padahal Siang Kean Hock adalah wakil Kok Sunegeri Mongol, sebab itu Kuku memastikan Paman Han mengadakan persekongkolan dengan pihak Mongol. Apa yang dikatakan Kuku sebenarnya aku tidak percaya, tapi kini dari tangan pelayan tua ini diketemukan benda ini, jangan-jangan berita yang tersiar itu bukannya tiada dasarnya. Kematian beberapa mayat itu sangat menyeramkan, PWN tidak berani memandangnya lagi. Sekonyong-konyong ia melemparkan cangkulnya dan menutupi mukanya sambil menangis. Kau mengasuh saja, nonahon, urusan di sini biarku bereskan, kata Kok Xiaohang dengan suara halus. Pada batok kepala pelayan tua yang pecah itu, tepi luka yang pecah itu ada segumpal kecil darah beku yang berwarna hitam kebiru-biruan. Mendadak hati Kok Xiaohang tergerak pula, tanpa memberitahukan lagi kepada Han PWN, dengan diam-diam ia keluarkan sapu tangannya, gumpalan kecil darah beku itu dikikisnya serta dibungkus dengan sapu tangan itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang yang sangat lemah, kini PWN juga dapat mendengar teriakan orang itu seperti menyerukan minta tolong. Keruan PWN kaget, dia tak sempat menangis lagi, serunya, hi, benar-benar ada orang lain. Mereka berdua lantas mencari ke arah suara itu, pada pojok taman sana dapatlah diketemukan seorang. Tapi lebih tepat dikatakan diketemukan satu kepala orang. rupanya orang itu dikubur hidup-hidup di situ, bagian leher ke bawah sama sekali terpendam di dalam tanah. Di sebelahnya ada selapis tanah yang rada gembur. Melihat keadaan itu, tanpa terasa siau hang dan PWN melenggong. Selang sejenak barulah PWN dapat bersuara, sia siapakah tahu. Metu orang itu tampak mendelik dan seperti tidak mendengar pertanyaan hon PWN itu, dia masih terus mengeluarkan suara rintihan yang lemah, to tolong melihat keadaannya seakan-akan orang sekarat yang sudah dekat ajalnya. Dari terkejut siau hang berdua menjadi girang pula. Mereka bergirang karena dari orang ini akan dapat diperoleh petunjuk-petunjuk yang lebih banyak. Tapi mereka pun khawatir kalau orang yang tampaknya sangat lemah itu sukar diselamatkan. Tanpa banyak bicara lagi segera mereka menggali tanah. Tidak terlalu lama, tanah sekitarnya telah dapat disisihkan. Perlahan-lahan kok siau hang lantas menyeret keluar orang itu, lalu mengurut-urut pula tubuhnya untuk melancarkan jalan darahnya. Tidak lama kemudian kerongkongan orang itu kedengaran berkeruyukan, lalu muntahkan segumpal riak kental berdarah. Kau siapa? Mengapa berada di sini tanya PWEng lantas bertanya, dimanakah ayahku? Orang itu ternyata tidak menjawab pertanyaan mereka, dengan suara gemetar ia berkata, ah, air, air tampaknya tenaganya belum kuat untuk terbicara. Segera PWEng pergi mengambilkan air. Perlahan-lahan orang itu membuka matanya dan menggeser kepalanya memandang ke kanan dan ke kiri dengan air muka yang cemas dan bingung, sorot matanya seakan-akan ingin bertanya, tempat apakah ini? Apakah kau tidak tahu siapa penghuni rumah ini? Tanya Xiao Hong orang itu mengangguk Xiao Hong menjadi heran tanyanya pula habis mengapa kau datang ke sini? Kembali orang itu tidak menjawab Xiao Hong lantas ingat dia belum kuat untuk bicara sebaiknya dijelaskan apa yang dia ingin tahu agar hatinya bisa tenteram maka lantas dikatakannya keluarga di sini Shi Han nona tadi adalah putri keluarga ini asalkan kau bicara terus terang kami pasti takkan membuat susah padamu mendengar penjelasan Kok Xiao Hong adalah putri keluarga di sini tiba-tiba orang itu berseru kaget seakan-akan mendadak mendengar sesuatu yang sangat menakutkan air mukanya berubah ngeri rasa curiga Kok Xiao Hang menjadi-jadi pikirnya mengapa dia ketakutan sedemikian masakah paman Han yang mengubur dia hidup-hidup sementara itu PWeng telah kembali dengan membawa sebuah botol kembang berisi air serta dituangkan ke mulut orang itu selesai orang itu kenyang minum air lalu PWeng berkata sudah baik kan bukan apakah kau tahu ayahku sambil bicara ia pun mengamat-amati orang diam diam ia heran juga sebab setahunya di antara sahabat ayahnya agaknya tidak terdapat seorang begini sesudah kenyang minum air tenaga orang itu agaknya rada pulih sekonyong-konyong ia mendorong dengan kuat dorongan ini tak terduga-duga oleh Han PWeng sehingga botol yang dipegangnya jatuh berantakan orang itu pun mengeluarkan suara jeritan aneh mirip suara binatang buas yang terluka menghadapi Han PWeng sebagai pemburunya sesudah mendorong tenaganya habis berdirinya tidak kuat biluk kembali ia roboh terguling selamat menikmati selamat menikmati